Kisah, Legenda, Chris Nogo Sosro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-51. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, usaha Mahesha Jenar mula-mula adalah mencari tempat yang kira-kira akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu. Hampir setiap saat ia bersembunyi di semak-semak di sekitar daerah rawa pening yang menjorok ke utara. Meskipun di daerah itu nampaknya tidak ada jalan, tetapi Mahesha Jenar dapat mengenal bahwa ada sebuah lorong rahasia yang sengaja dikaburkan dengan semak-semak. Dan pepohonan kecil lainnya, tetapi ia sama sekali belum berani untuk memasuki lorong itu sebelum mendapat beberapa kenyataan yang tidak terlalu membahayakan. Pada hari kedua, Mahesha Jenar melihat seseorang berkuda memasuki lorong itu. Orang itu bertubuh tegap kekar, matanya bersinar-sinar, hidungnya melengkung, serta dagunya jauh menggantung di bawah mulutnya. Menilik wajahnya, Mahesha Jenar menduga bahwa orang yang demikian itu dapat berbuat sesuatu tanpa tanggung-tanggung. Ia dapat menjadi kejam seperti iblis. Melihat orang itu lewat, Mahesha Jenar menahan nafas. Ia masih belum pernah mengenalnya. Dipinggang orang itu tergantung sebuah pedang. Meskipun demikian, Mahesha Jenar dapat mengenal bahwa orang itu pasti anggota kerombolan uling rawa pening. Karena orang itu mengenakan ikat pinggang kulit lebar bergambar sepasang uling yang saling membelit. Hal itu bagi Mahesha Jenar adalah sangat menguntungkan. Ketika suara derap kudanya sudah tak terdengar lagi, Dengan hati-hati sekali Mahesha Jenar keluar dari persembunyianya Untuk kemudian menyusuri lorong itu Mengikuti bekas telapak kaki kuda yang baru saja lewat. Ia mengharap dengan demikian Akan dapat mendekati Setidaknya mendekati sarang kerombolan uling rawa pening. Ternyata bahwa lorong itu sengaja dibuat bergelok-gelok. Beberapa kali Mahesha Jenar menganggap bahwa seterusnya darah itu sangat sulit dilewati. Namun dengan menerobos semak yang tipis-tipis saja, Ia sampai pada tempat yang tidak lagi ada kesukaran-kesukaran untuk dilaluinya. Demikianlah Mahesha Jenar dengan hati-hati Dan penuh kewasbadaan selalu mengikuti jejak kuda yang dinaiki oleh orang yang belum dikenalnya. Tiba-tiba Mahesha Jenar mendengar tidak jauh dihadapannya Lamat-lamat suara orang tertawa. Cepat ia menghentikan langkahnya Dan segera menyelinap ke semak-semak. Sesaat kemudian, suara tertawa itu berhenti. Tetapi kemudian terdengar orang bercakap-cakap perlahan-lahan. Karena itu, Mahesha Jenar tidak dapat menanggap isi percakapan mereka. Dengan sangat hati-hati, Mahesha Jenar berusaha untuk mendekati orang yang sedang bercakap-cakap itu. Tetapi ketika ia telah menjadi bertambah dekat, suara percakapan itu telah berhenti. Meskipun demikian, Mahesha Jenar masih mendengar salah seorang berkata, Silahkan kakang Sri Kunting, kudamu telah lelah sekali. Dengan demikian, Taulah Mahesha Jenar, Bahwa orang yang berkuda itu adalah Sri Kunting. Orang pertama di dalam kerombolan uling rawa pening, Sesudah sepasang uling itu sendiri. Sejenak kemudian, Terdengarlah kembali suara langkah kuda Sri Kunting, Disusul dengan langkah kuda lain ke arah yang berlawanan. Sesaat kemudian, Mahesha Jenar melihat orang lain lewat di depannya. Orang itu pernah dikenalnya beberapa waktu yang lalu. Ia adalah Yuyu Rumpung, Yang bersama-sama dengan Gemak Paron, Berusaha untuk mencuri kedua pusaka keraton di Bukit Tidar. Mahesha Jenar sama sekali tidak mempedulikan orang itu lewat. Tetapi dengan demikian, Ia harus semakin hati-hati. Ternyata lorong itu memang merupakan pintu masuk Ke sarang uling rawa pening. Pantaslah kalau jalan itu selalu dirondai dengan cermat. Beberapa langkah kemudian, Kembali Mahesha Jenar mendengar suara orang bercakap-cakap. Juga berlahan-lahan, Tetapi agaknya lebih dari dua orang. Ketika Mahesha Jenar berhasil mengintip dari jarak yang agak jauh, Dilihatnya Sri Gunting sedang bercakap-cakap dengan dua tiga orang, Yang bersenjatakan tombak. Tetapi juga kali ini ia tidak mendengar isi percakapan mereka. Sampai akhirnya Sri Gunting meneruskan perjalanannya. Sampai sekian, Mahesha Jenar tidak berani lagi menuruti jejak kuda itu secara langsung. Sebab kemungkinan untuk bertemu orang-orang kerombolan uling akan bertambah besar. Meskipun andai kata ia dapat memenangkan perkelahian melawan tiga empat orang. Namun dengan demikian, Kedatangannya sudah diketahui lebih dahulu. Karena itu, Mahesha Jenar berusaha untuk mengikuti kuda Sri Gunting dari semak-semak di sekitar lorong itu. Meskipun kadang-kadang ia harus merangkak-rangkak, Menerobos pohon-pohon liar, Serta seluruh-seluruh dan tumbuh-tumbuhan merampat lainnya. Dugaan Mahesha Jenar bahwa penjagaan semakin lama semakin rapat, Ternyata benar. Beberapa langkah kemudian kembali terdapat beberapa orang penjaga. Dengan demikian, Mahesha Jenar mengharap bahwa tidak lama lagi, Ia akan sampai ke sarang sepasang uling rawa pening. Ketika Mahesha Jenar maju lagi, Tiba-tiba sampailah ia pada daerah tumbuh-tumbuhan yang rapat sekali. Pohon-pohon berduri tumbuh rapat diseling dengan tanaman-tanaman menjalar, Dan beberapa tanaman yang sangat gatal apabila menyinggung tubuh. Misalnya pohon rawe, Serta pohon-pohon yang mengandung lukut dari jenis bambu. Melihat kerapatan pemohonan itu, Mahesha Jenar tertekun sebentar. Ketika ia memandang ke arah Sri Gunting, Yang juga maju dengan perlahan-lahan di atas kudanya, Dilihatnya ia membelok menyusur tanaman-tanaman berduri itu ke arah timur. Perlahan-lahan dan sangat hati-hati, Mahesha Jenar berusaha untuk mengikutinya. Beberapa langkah kemudian tampaklah sebuah pohon yang tidak terlalu tinggi, Tetapi daunnya sangat lebat. Di balik pohon itulah, Mahesha Jenar melihat Sri Gunting menghilang. Tahulah kini Mahesha Jenar, Bahwa pohon-pohon yang tumbuh rapat sekali itu, Memang sengaja diatur demikian, Sehingga merupakan benteng hidup yang mengelilingi pusat sarang uling rawa pening. Gerombolan yang mempunyai nama tidak kalah menggetarkan, Daripada nama Lawoiju yang ditakuti di daerah pantai utara. Sampai di situ, Mahesha Jenar terpaksa tidak dapat mengikuti Sri Gunting. Untuk seterusnya, Ia tidak mau tergesa-gesa menyusup pohon yang rimbun itu, Sebab ia masih belum mengetahui apakah kira-kira yang berada di belakangnya. Mungkin setelah menyusup pohon itu, Langsung akan memasuki sebuah gardu perondaan, Atau malah sampai ke barak uling sendiri. Karena itu, Mahesha Jenar terpaksa berhenti di semak-semak, Sambil beristirahat. Ia mencoba memutar otak, Bagaimana dapat memasuki setidak-tidaknya, Mengetahui keadaan di dalam sarang itu. Akhirnya, Mahesha Jenar menemukan cara juga. Meskipun ia tidak pasti akan dapat masuk, Tetapi ia akan mendapat gambaran tentang keadaan di balik benteng tanaman itu. Sebagai seorang prajurit, Ia pernah mendapat latihan panjat-memanjat, Menggantung, Dan berayun dengan tali yang cukup tinggi. Dengan hati-hati, Mahesha Jenar pun segera memanjat, Dari pohon yang tidak terlalu besar, Menjalar ke pohon lain. Sehingga akhirnya, Mahesha Jenar berada di atas dahan sebuah pohon, Yang memungkinkan ia dapat melihat keadaan di dalam, Keadaan pusat sarang sepasang uling. Ternyata di dalam benteng itu, Ada sebuah lapangan yang tidak begitu luas. Di pinggir-pinggir lapangan tampaklah beberapa rumah. Menurut jugaan Mahesha Jenar, Rumah-rumah itu terlalu sedikit untuk dapat didiami oleh anak buah uling yang banyak jumlahnya. Karena itu, Di tempat lain pasti masih ada tempat-tempat tinggal serupa itu. Di lapangan itu, Mahesha Jenar melihat Sri Gunting berkuda melintas. Kemudian ia berhenti di depan salah satu dari rumah-rumah yang berjajar, Di pinggir lapangan. Seorang telah menerima kudanya, Lalu mengikatnya pada sebuah pohon. Sedang Sri Gunting sendiri langsung memasuki rumah itu. Beberapa saat kemudian dilihatnya Sri Gunting keluar lagi. Dipanggilnya dua orang laskarnya. Kemudian berjalan melintas lapangan dan menyusup kebalik sebuah pohon. Pohon itulah rumahnya pintu keluar masuk benteng yang tadi juga dilewati Sri Gunting. Ternyata di balik pohon itu, Sama sekali tidak terdapat sebuah gardu. Memang beberapa orang tampak mengawalnya sebagai pengawal pintu gerbang. Ketika Mahesha Jenar sedang sibuk menduga-duga, Dimanakah pertemuan akan dilangsungkan? Tiba-tiba dilihatnya keluar dari salah satu di antara rumah-rumah itu. Dua orang yang bertubuh tinggi, Tetapi tidak begitu besar. Berwajah runcing dan berhidung tajam. Itulah sepasang uling rawa pening yang di tangan mereka selalu tergenggam sebuah cemeti besar. Di belakang mereka berjalan Sri Gunting dan dua orang lainnya. Melihat mereka, Mau tidak mau Mahesha Jenar terpaksa menahan nafas. Bagaimanapun kedua orang itu termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi, Sehingga panca indera mereka pun tajam pula. Beberapa saat kemudian, Mahesha Jenar melihat orang-orang mereka menyediakan kuda. Lalu dengan kuda-kuda itu, Uling rawa pening beserta tiga orang yang mengiringnya, Pergi melintasi lapangan dan menyusup pohon yang merupakan pintu gerbang benteng itu, Untuk kemudian muncul di luar benteng. Mahesha Jenar jadi menduga-duga, Kemanakah mereka pergi? Cepat ia turun dengan sangat hati-hati. Tetapi ketika sepasang uling itu menyusur benteng ke arahnya, Ia jadi diam dan bersembunyi di balik daun-daun yang agak rimbun. Apalagi ketika mereka lewat dekat di bawahnya. Tetapi adalah suatu keuntungan, Ketika Mahesha Jenar mendengar mereka bercakap-cakap, Terdengar uling putih berkata, Jadi kau yakin, Bahwa tempat itu telah disiapkan dengan baik? Terdengar Sri Gunting menjawab, Sudah kilulah, Cuma satu dua barak yang belum siap benar. Bagus, Uling putih meneruskan, Pasing Singan dan Simarodra dari Lodaya akan hadir dalam pertemuan itu. Tidakkah mereka akan berpihak? Selah uling kuning, Tidak, Mereka pasti akan menghargai nama mereka masing-masing. Jawab uling putih. Setelah itu mereka tidak berkata-kata lagi, Baru kemudian terdengar Sri Gunting mengatakan sesuatu, Tetapi Mahesha Jenar sudah tidak dapat mendengar lagi. Dengan mendengar percakapan mereka, Mahesha Jenar dapat mengambil kesimpulan, Bahwa pertemuan tokoh-tokoh hitam itu nanti, Tidak akan dilakukan di dalam benteng itu, Tetapi di tempat lain, Hal ini mungkin atas pertimbangan-pertimbangan keselamatan benteng itu, Atau untuk tetap merahasiakan sarang gerombolan uling rawa pening. Karena itu, Segera Mahesha Jenar turun dan bergantungan pada sebuah sulur. Demikian ia sampai di tanah, Cepat-cepat ia berusaha untuk dapat mengikuti kuda sepasang uling itu. Untuk itu Mahesha Jenar tidak banyak menemui kesulitan, Kecuali ia sudah mengenal jalan sempit yang menuju keluar dari benteng, Juga kuda-kuda itu tidak dapat berjalan cepat di jalan yang banyak rintangan itu. Beberapa ratus langkah kemudian, Rombongan uling membelok meninggalkan lorong semula, Dan menempuh jalan lain yang lebih sulit. Namun bagaimanapun juga, Mahesha Jenar tetap dapat mengikutinya, Meskipun kadang-kadang ia harus berlari-lari kecil, Merangkak, Meloncat, Dan merunduk, Sehingga akhirnya Mahesha Jenar dapat melihat di depannya, Terbentang sebuah padang rumput yang luas, Di pinggir padang itu sedang dibangun beberapa barak yang sebagian masih dikerjakan, Itulah tempat yang akan dipergunakan, Sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu pertemuan, Dari tokoh-tokoh golongan hitam, Mengingat apa yang akan terjadi di lapangan itu, Hati Mahesha Jenar menjadi berdebar-debar juga. Kemudian teringatlah ia kepada Kidalang Mantingan, Apakah orang itu sudah datang di daerah Rawapening ataukah belum, Dan mungkinkah Kidalang Mantingan dapat menemukan tempat pertemuan itu, Mengingat hal itu, Mahesha Jenar merasa perlu untuk berusaha menemui Kidalang Mantingan, Sebelum mereka menyaksikan pertemuan tokoh-tokoh golongan hitam itu. Beberapa lama kemudian, Setelah sepasang uling itu berkeliling, Dan memeriksa barak-barak yang sedang diselesaikan itu, Mereka pun pergi meninggalkan padang rumput itu, Kembali ke dalam benteng mereka. Mahesha Jenar pun menganggap bahwa, Ia tidak perlu terlalu lama lagi tinggal di situ. Ia masih mempunyai beberapa waktu menjelang hari yang ditentukan, Untuk dapat melihat-lihat keadaan di sekeliling tempat itu, Serta untuk menemui Kidalang Mantingan. Sementara itu, Langit telah bertambah samar-samar, Matahari telah menghilang di bawah garis pertemuan bumi dan langit, Perlahan-lahan malam yang kelam turun menyeluruh, Sedang di langit bintang-bintang timbul berebutan, Tetapi tidak lama kemudian, Cahaya kuning memulai perjalanannya, Seolah-olah memberi peringatan kepada Mahesha Jenar, Bahwa dua hari menjelang, Purnama penuh akan menyinari padang terbuka, Yang akan menjadi ajang pertemuan tokoh-tokoh dari golongan hitam. Perlahan-lahan dan hati-hati Mahesha Jenar menyusup menjauhi padang rumput itu, Dengan mengenal daerah di sekitarnya, Maka ia akan menjadi lebih aman. Gajah Sora pernah memperingatkan kecerobohannya, Pada saat ia memasuki sarang harimau gunung tidar, Karena itu ia tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Setelah puas, Mahesha Jenar berputar-putar dan segera menyusur tepi rawa pening, Untuk mencapai daerah Banyu Biru. Mungkin mantingan masih berada di sekitar daerah itu, Atau ia juga sedang berusaha untuk menemukan tempat yang akan dipergunakan, Untuk mengadakan pertemuan. Terhadap mantingan, Sebenarnya Mahesha Jenar masih agak was-was, Ia memang cukup berilmu, Tetapi berhadapan dengan Lowoju, Jaka, Soka, dan sebagainya, Mantingan masih kalah setingkat. Ia pernah berkelahi dengan mantingan, Juga pernah berkelahi dengan tokoh-tokoh golongan hitam itu, Sehingga ia mempunyai ukuran dalam memperbandingkan kemampuan mereka. Tetapi yang belum pernah dilihatnya, Bagaimana mantingan menggerakkan trisulanya yang terkenal itu? Mudah-mudahan keahliannya menggunakan trisula, Akan dapat menandingi Lowoju dengan pisau belatinya, Atau Jaka Soka dengan tongkat hitamnya. Namun Mahesha Jenar yakin, Bahwa waktu yang sedikit menjelang kepergiannya kerawa pening, Mantingan pasti telah mendapatkan sesuatu dari gurunya, Ki Ageng Supit. Ki Ageng Supit adalah tokoh sakti yang tidak begitu jauh, Karena orang itu tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menonjol di luar pati bokanya, Tetapi muridnya, Mantingan, Dalam setiap kesempatan selalu berusaha untuk menunjukkan jasanya, Kepada masyarakat di sekitarnya, Mungkin gurunya sengaja memerintahkannya, Berbuat demikian untuk mewakilinya. Tetapi tiba-tiba Mahesha Jenar yang sedang berangan-angan, Terkejut sekali. Di tepi rawa itu, Ia melihat bayangan dua orang yang sedang berkelahi dengan dasatnya. Mahesha Jenar menjadi menduga-duga, Siapakah mereka itu? Karena itu segera dengan hati-hati ia pun mendekatinya. Semakin dekat Mahesha Jenar dengan orang yang sedang bertempur itu, Debar hatinya menjadi semakin keras pula. Di dalam sinar bulan yang hampir purnama itu, Mahesha Jenar dapat melihat dengan jelas, Bahwa kedua-duanya adalah pasti orang-orang yang berilmu tinggi. Tiba-tiba debar jantung Mahesha Jenar berubah menjadi degupan yang menghentak-hentak dadanya. Di dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan itu, Tampaklah berkilat-kilat sinar yang memantul dari senjata orang yang sedang bertempur itu. Senjata yang cukup dikenalnya, Yaitu Trisula. Karena itu, cepat Mahesha Jenar mengetahui bahwa salah seorang dari mereka adalah mantingan. Maka Mahesha Jenar segera berusaha untuk semakin mendekat lagi. Tetapi sekali lagi detak jantungnya menyentak dan berdegupan dengan riuhnya. Ketika ia melihat lawan mantingan itu bersenjata bola besi yang diikat di ujung rantai. Juga senjata itu pernah dikenalnya. Yaitu senjata andalan dari kawan seangkatannya. Seorang perwira dalam pasukan pengawal raja yang bertubuh gemuk pendek. Yaitu Gajah Alit. Mahesha Jenar menjadi agak kehiran-hiranan. Apakah kerja Gajah Alit di sini? Melihat cara mantingan berkelahi, Mahesha Jenar menjadi kagum. Alangkah cepatnya ia mendapat kemajuan. Langkahnya jauh lebih lincah dari beberapa saat yang lalu ketika ia harus menghadapinya sebagai lawan. Serta unsur-unsur geraknya menjadi banyak dan berbahaya. Tetapi yang lebih mengagumkan Mahesha Jenar adalah cara mantingan mempergunakan trisulanya. Ketiga ujung trisula itu seolah-olah berubah menjadi tangan-tangan besi yang siap menangkap dan membunuh setiap tubuh apapun yang tersinggung olehnya. Mahesha Jenar melihat bahwa sebenarnya mantingan pasti sudah menerima ilmu-ilmu baru dari gurunya. Tangannya yang satu lagi selalu bergerak, menjulur, dan trisulanya berdesing-desing menimpulkan sambaran-sambaran angin yang menakutkan. Karena itu, sekarang Mahesha Jenar tidak berwas-was lagi terhadap mantingan. Dengan ilmunya itu, mantingan sudah dapat disejajarkan dengan Lowoju, Jakasoka, Simarudra, dan sepasang uling dari Rawapening. Seandainya dirinya tidak memiliki pengalaman yang lebih banyak, serta mendapat kesempatan untuk memiliki Aji Sosro Birowo, maka untuk dapat mengalahkan mantingan dengan trisulanya adalah terlalu sulit. Tetapi lawan mantingan itu bukan orang kebanyakan pula. Ia adalah setingkat pula dengan Mahesha Jenar tanpa Aji Sosro Birowo. Bahkan mungkin sepeninggal Mahesha Jenar, gajah alit yang dipercaya untuk mengisi kedudukannya. Ketika trisulanya mantingan dengan dasat mematuk-matuk hampir kesegenap bagian tubuh gajah alit, maka gajah alit segera memutar senjatanya seperti baling-baling. Angin yang dingin meniup dengan sejuknya, diiringi dengan bunyi yang berdesing-desing. Karena itu, karena kekuatan mereka seimbang, serta hampir mencapai tingkat tertinggi, maka pertempuan itu menjadi dasat sekali. Mahesha Jenar kemudian menjadi cemas ketika dilihatnya bahwa agaknya pertempuran itu telah mencapai puncaknya. Masing-masing telah mengeluarkan segala kemampuan yang ada untuk membinasakan lawannya. Melihat hal itu, Mahesha Jenar menjadi ragu. Kalau ia melerai mereka, maka gajah alit pasti akan mengenalnya. Tetapi bila dibiarkan, pertempuran itu pasti akan membawa korban. Selagi Mahesha Jenar termangu-mangu, pertempuran itu menjadi semakin sengit. Terisulah mantingan bergerak dengan cepatnya seperti petir menyambar-nyambar. Sedang senjata gajah alit berputar semakin cepat pula, sehingga yang nampak hanyalah bayangan hitam yang bergulung-gulung mengerikan, seperti awan gelap yang hendak melanda dengan dasatnya. Beberapa kali rantai berkepala bula besi gajah alit berhasil melilit senjata lawannya. Tetapi ia sama sekali tak berhasil merampasnya. Bahkan kadang-kadang mereka sampai lama berputar-putar, tarik-menarik senjata masing-masing, sehingga akhirnya terpaksa mereka berusaha untuk mengurai lilitan rantai itu. Demikian senjata mereka terurai, demikian senjata-senjata itu kembali berputar, menyambar, dan menusuk-nusuk dengan dasatnya. Melihat semuanya itu, akhirnya Mahesat Jenar mengambil keputusan untuk melerai mereka. Karena itu segera ia meloncat maju mendekati arena pertempuran itu, sambil berteriak nyaring, Tahan dirimu masing-masing, hentikan pertempuran ini. Tetapi agaknya mereka yang bertempur itu sama sekali tak mendengarnya, sebab pendengaran mereka dikacaukan oleh bunyi senjata mereka, yang berdesing-desing dan berdentangan saling beradu, sedang perhatian mereka seluruhnya tertumpah pada upaya mempertahankan jiwa masing-masing. Karena itu, sekali lagi Mahesat Jenar berteriak lebih keras dari semula, sambil meloncat lebih dekat lagi. Kakang Mantingan dan Adi Gajah Alit, hentikan pertempuran. Baru ketika mereka mendengar nama-nama mereka disebut, mereka menjadi terkejut, apalagi ketika mereka lihat seseorang mendekat. Mantingan dan Gajah Alit hampir berbareng meloncat surut, dan dengan herannya memandang kepada Mahesat Jenar, yang kemudian meloncat di antara mereka. Tetapi untuk sesaat, mereka tidak segera mengenal siapakah yang telah melerai mereka itu, sampai Mahesat Jenar berkata, Kakang Mantingan dan Adi Gajah Alit, adakah sesuatu yang tidak wajar, sehingga kalian terpaksa bertempur? Mantingan dan Gajah Alit segera mengenal suara itu, karena itu hampir berbareng mereka menyebut nama Mahesat Jenar. Ya, jawab Mahesat Jenar, inilah aku. Mendengar jawaban itu, segera mereka berloncatan maju sambil berebutan memberi salam. Kemanakah kau selama ini, Kakang? Tanya Gajah Alit, kau begitu saja menghilang seperti hantu. Mahesat Jenar tidak segera menjawab pertanyaan ini, tetapi malahan ia bertanya, kenapa kalian bertempur? Mantingan dan Gajah Alit kemudian saling berpandangan, memang sebenarnya mereka tidak mempunyai suatu alasan yang kuat, kecuali mereka sebenarnya hanya saling curiga. Aku tidak tahu, Kakang. Jawab Gajah Alit sambil tersenyum-senyum, wajahnya yang bulat itu masih saja memancarkan kejenakaannya. Kami sebenarnya tidak mempunyai urusan. Jawab Mantingan. Lalu apakah sebabnya? Tanya Mahesat Jenar heran. Sebenarnya kami belum saling mengenal. Jelas Mantingan. Mendengar kata-kata itu, barulah Mahesat Jenar sadar, bahwa sebaiknya ia memperkenalkan kedua orang yang baru saja bertempur itu, dengan mengenal siapakah mereka masing-masing, hati Mantingan maupun Gajah Alit bergetaran. Bagi Mahesat Jenar, Gajah Alit adalah seorang perwira prajurit pengawal raja yang pasti seorang prajurit pilihan. Sebaliknya, nama Mantingan pernah didengar oleh Gajah Alit sebagaimana Mahesat Jenar dahulu juga sudah mendengarnya. Sebagai seorang yang telah berhasil membinasakan tiga orang perampok yang menamakan diri mereka, Samber Nyawa. Di dalam hati Mantingan, merasa bersyukur bahwa ia masih tetap dapat mempertahankan dirinya terhadap Gajah Alit. Andai kata ia masih belum menerima ilmu pacar mutah dari gurunya, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Dan karena ilmu itulah, maka Mantingan menjadi seorang yang berkasa. Gurunya sengaja memberikan ilmu itu sebagai bekal perjalanannya yang akan sangat berbahaya. Sejenak kemudian kembali terdengar Mahesat Jenar bertanya kepada Mantingan dan Gajah Alit. Apakah urusan kalian? Sehingga kalian sampai mempertaruhkan nyawa kalian? Gajah Alit tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebaliknya Mantingan mencoba untuk memberi penjelasan. Katanya, Entahlah adik, tetapi kami tadi telah berjumpa di tempat ini. Karena barangkali kami sama-sama tidak mau mengatakan keperluan kami, maka kami menjadi saling curiga. Aku mengira bahwa orang itu adalah salah seorang anggota golongan hitam. Barangkali ia pun mengira aku demikian pula. Sehingga akhirnya kami berkelahi. Mula-mula kami tidak bersungguh-sungguh, tetapi akhirnya kami jadi gelap mata. Mendengar keterangan kidalang Mantingan, Mahisat Jenar tersenyum. Memang kadang-kadang kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, seperti apa yang pernah dialaminya di Prambanan dan Pucangan. Benarkah begitu adik Gajah Alit? Mahisat Jenar menegaskan. Begitulah kakang. Jawab Gajah Alit. Sebab kami belum pernah saling mengenal. Untunglah bahwa kakang Mahisat Jenar sampai melerai kami. Kalau tidak, barangkali ada bangkai gajah tanpa belalai jadi makanan gagak. Mahisat Jenar tertawa perlahan-lahan. Segera terdengar Mantingan berkata, Tuhan terlalu merendahkan diri. Bersyukurlah aku kalau sekarang aku masih sempat memandang bulan. Sahabat Permata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-52. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mendengar keterangan Kidalang Mantingan, Mahisat Jenar tersenyum. Memang kadang-kadang seseorang harus mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, Seperti apa yang pernah dialami Mahisat Jenar di Prambanan dan Pucangan. Benarkah begitu adik Gajah Alit? Mahisat Jenar menegaskan. Begitulah kakang, Jawab Gajah Alit. Sebab kami belum pernah saling mengenal. Untunglah bahwa kakang Mahisat Jenar sampai melerai kami. Kalau tidak, Barangkali ada bangke gajah tanpa belalai, Jadi makanan gagak. Mahisat Jenar tertawa perlahan-lahan, Segera terdengar Mantingan berkata, Tuhan terlalu merendahkan diri. Bersyukurlah aku, Kalau sekarang aku masih sempat memandang bulan. Aku tidak dapat mengatakan, Potong Mahisat Jenar, Siapakah yang lebih unggul di antara kalian? Karena itu kalian akan menjadi kawan yang baik bagiku disini, Didekat sarang sepasang uling rawa pening. Mahisat Jenar diam sebentar, Kemudian ia meneruskan, Apakah sebenarnya kepentingan adik Gajah Alit kemari? Gajah Alit menarik nafas, Ia akan menjawab, Tetapi agak ragu-ragu sambil memandang ke dalam Mantingan, Sampai Mahisat Jenar mendesaknya. Katakanlah, Kakang Mantingan adalah orang yang tahu membawa masalah. Kakang, Gajah Alit memulai, Kedatanganku adalah atas perintah Sultan, Sebab terdengar keterangan dari pejabat-pejabat rahasia, Bahwa di sekitar rawa ini akan terjadi suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Karena itu aku mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan, Atas kebenaran berita itu. Maka dikirimkannya lah aku kemari. Mendengar keterangan Gajah Alit, Mahisat Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Jadi kalangan istana sudah mendengar, Akan adanya pertemuan tengah bulan ini. Ya, Jawab Gajah Alit, Bahkan aku tidak seorang diri. Kau tidak seorang diri? Ulang Mahisat Jenar, Aku dikirim bersama dengan kakak Paningron, Kata Gajah Alit meneruskan. Mendengar kata-kata Gajah Alit itu, Hati Mahisat Jenar jadi berdebar-debar juga. Paningron adalah salah seorang perwira dari jabatan rahasia, Ilmunya tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki oleh Gajah Alit. Dimanakah hati Paningron sekarang? Tanya Mahisat Jenar, Sejak senja, Kami berpisah. Jawab Gajah Alit, Kami berusaha untuk menemukan tempat pertemuan golongan hitam itu. Tengah malam kami akan bertemu. Kalau malam ini tempat ini belum kami temukan, Besok kami masih harus bekerja keras. Sesaat kemudian Mahisat Jenar jadi ragu, Kalau dari pejabat rahasia telah dapat mengetahui keberadaannya, Maka ada kemungkinan dirinya dipanggil menghadap. Kepada Gajah Alit, Ia masih mungkin untuk memintanya tidak berkata apa-apa tentang dirinya. Tetapi bagaimana dengan Paningron? Agaknya Gajah Alit dapat menangkap perasaan Mahisat Jenar. Karena itu ia berkata, Kakak Mahisat Jenar tidak perlu khawatir tentang kakak Paningron. Ia adalah seorang pejabat yang baik, Tetapi juga bukan jenis orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mendengar keterangan Gajah Alit, Mahisat Jenar tertawa pendek. Kau pandai menebak perasaan orang Adi. Mudah-mudahan demikianlah hendaknya. Percayakan itu padaku. Tegas Gajah Alit. Baiklah, Kata Mahisat Jenar, Kalau demikian, Aku bersamamu menunggu kedatangannya. Juga adalah suatu keuntungan bahwa kau tidak berjalan bersama-sama dengan Adi Paningron. Sebab dengan demikian, Mungkin kalian telah menangkap kakak Mantingan yang pergi seorang diri. Mendengar percakapan itu, Mantingan tertawa pula, Serta di antara tertawanya terdengar ia berkata, Aku pun tidak pergi seorang diri Adi. He? Mahisat Jenar dan Gajah Alit agak terkejut mendengar itu. Dengan siapa kakak pergi? Tanya Mahisat Jenar. Aku pergi bersama kakak Wiraraga, Kakak seperguruanku. Jawab Mantingan. Mahisat Jenar dan Gajah Alit berbareng mengangguk-angguk. Terlintaslah dalam angan-angan mereka, Bahwa kakak seperguruan Mantingan setidak-tidaknya adalah setingkat dengan Mantingan. Dan memang sebenarnya lah demikian. Kakak seperguruannya itu pun baru saja menerima ilmu pacar wutah berbareng dengan Mantingan, menjelang keberangkatan mereka. Meskipun Wiraraga lebih lama menakuni pelajaran gurunya, tetapi karena sifatnya yang pendiam dan jarang-jarang keluar daripada bukan seperti gurunya, maka Mantingan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Karena itu, keperkasaan Mantingan tidaklah kalah dengan kakak seperguruannya itu. Dalam perjalanannya yang berbahaya itu, Ki Ageng Supi tidak sampai hati melepaskan Mantingan pergi sendiri, sebab ia pernah mendengar siapa saja yang tergolong dalam lingkaran golongan hitam. Karena itu, ia minta Wiraraga menyertainya. Dimanakah kakak seperguruan kakak itu? Tanya Mahisa Jenar kemudian. Seperti juga adik gajah Alit, kakak Wiraraga memisahkan diri sejak kemarin. Malam ini kami berjanji akan bertemu, meskipun tempat yang kita cari itu masih belum dapat kami temukan. Mudah-mudahan kakak Pandengron tidak bertemu dan bertempur dengan kakak seperguruan kakak Mantingan, selah gajah Alit sambil tertawa lucu. Mudah-mudahan, Jawab Mahisa Jenar. Kalau demikian, lanjut Mahisa Jenar. Aku tunggu di sini. Kalian cari kawan-kawan kalian itu, dan bawalah mereka kemari. Tempat pertemuan itu tak usah kalian cari-cari lagi. Kenapa? Tanya Mantingan dan gajah Alit hampir berbareng. Carilah kawan-kawan kalian. Desak Mahisa Jenar. Dan cekahlah kalau mereka benar-benar bertemu dan bertempur seperti kalian tadi. Aku menunggu kalian di sini. Kemudian terdengar gajah Alit tertawa riu. Untunglah aku bertemu kakak di sini. Melihat gelagatnya, pasti kakak Mahisa Jenar telah menemukan tempat itu. Tepat! Sambung Mantingan. Aku juga menduga demikian. Mahisa Jenar pun kemudian tertawa. Mungkin kalian benar. Karena itu kalian harus cepat-cepat menemukan kawan-kawan kalian. Baiklah. Jawab mereka berbareng. Ketika mereka telah tidak tampak lagi, segera Mahisa Jenar mencari tempat untuk beristirahat. Direbahkannya dirinya di atas sebuah batu besar, sambil memandang bulan dan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Untuk beberapa lama pikirannya sempat melayang mondar-mandir dari waktu ke waktu, dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Menjelang tengah malam, Mahisa Jenar mendengar langkah orang mendekati tempatnya berbaring. Cepat ia bangkit dan memandang ke arah suara itu. Tetapi kemudian ia menarik nafas panjang ketika ia melihat bayangan dua orang mendekatinya, serta keduanya membawa senjata ciri perguruan ke ageng supit, yaitu Trisula. Jelaslah bagi Mahisa Jenar bahwa kedua orang itu pasti mantingan dan wira raga. Maka demikian kedua orang itu sampai di hadapan Mahisa Jenar. Demikian mantingan memperkenalkan kakak seperguruannya kepada Mahisa Jenar dengan sebutan Rangga Tohjaya. Mendengar nama itu, segera wira raga membungkuk hormat sambil berkata, Berbesarlah hatiku dapat berkenalan dengan seseorang yang pernah menggembarkan istana karena berhasil menggagalkan pencurian pusaka di gedung perbendaharaan juga yang telah banyak menyelamatkan rakyat dari gangguan kejahatan. Mendengar pujian itu, Mahisa Jenar tersenyum sambil membungkuk hormat pula, katanya, Terima kasih kakak. Tetapi perguruan kakak adalah perguruan yang terkenal pula. Karena itu, seharusnya akulah yang merasa beruntung berkenalan dengan kakak. Kembali wira raga mengangguk. Wajahnya yang ketua-tuaan itu tampak tersenyum-senyum. Meskipun umurnya tidak terpaut banyak dari mantingan, tetapi nampaknya wira raga telah jauh lebih tua. Rambutnya telah mulai ditumbuhi uban. Matanya memancar lembut, tetapi dalam. Tubuhnya kekar meskipun tidak begitu tinggi. Wira raga memang benar-benar seorang pendiam. Tidak banyak ia berkata-kata. Ia lebih senang mendengarkan mantingan berbicara daripada ia sendiri yang berbicara. Maka karena sifat-sifatnya itulah, maka wira raga nampak jauh lebih tua dari umur yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, tampaklah gajah alit datang pula bersama-sama dengan Panlingron. Bagi Panlingron, kehadiran Mahaisat Dinar di situ sangat mengejutkan. Agaknya gajah alit belum memberitahukan lebih dahulu, sehingga suasana kemudian menjadi riuh. Setelah pertemuan itu menjadi lebih tenang, barulah mereka berbicara tentang tokoh-tokoh hitam yang akan mengadakan pertemuan pada purnama penuh yang akan datang, serta tempat pertemuan mereka. Dengan teliti, Mahaisat Dinar memberikan gambaran tentang lapangan yang akan dipergunakan, serta memberitahukan bahwa dalam pertemuan itu, akan hadir Pasing Singan dan Simarodra tua, dua orang angkatan tua yang setingkat dengan guru-guru mereka. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Dalam pertemuan itu, mereka memutuskan untuk pada saat itu juga, pergi ke tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu, serta seterusnya mengatur agar setiap saat, tempat itu dapat diawasi bergiliran. Demikianlah, maka segera mereka berlima pergi bersama, untuk melihat keadaan serta kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka lakukan. Sejak saat itu, mulailah rombongan Mahaisat Dinar itu, mengadakan pengawasan dengan teliti, berganti-ganti. Mereka telah berhasil menemukan tempat yang sangat baik. Tempat itu agak menjorok ke atas, tetapi ditumbuhi pepohonan yang agak lebat. Dari tempat itu, mereka akan dapat melihat apa saja yang terjadi di lapangan rumput yang terbentang dihadapannya. Meskipun pada siang hari, tempat itu akan tetap merupakan tempat yang tersembunyi. Mereka yang sedang bertugas mengadakan pengawasan, harus memanjat sebuah pohon yang tak begitu tinggi, namun berdaun rimbun. Sedang yang lain dapat dengan aman beristirahat, tidak lebih dari 20 langkah dari tempat itu, sambil menikmati ketupat sambal, bekal yang dibawa oleh mantingan, atau jadah jenang alot, bekal gajah alit. Pada siang hari itu, Mahesa Jenar dan kawan-kawannya melihat betapa orang-orang uling rawa bening berusaha keras menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan pada malam harinya pun, pekerja-pekerja itu tetap melakukan tugas mereka sampai barak-barak itu siap dipergunakan. Maka pada hari berikutnya, menjelang purnama penuh, tampaklah di tempat itu kesibukan-kesibukan yang padat. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menjelang hari sepenggalah. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, maka mulailah penjagaan-penjagaan sekeliling tempat itu semakin ditertibkan. Sri Kunting sendiri yang memimpinnya, beberapa orang telah diperintahkan untuk meronda keliling, serta beberapa orang lagi ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap perlu. Dalam pada itu, Mahesa Jenar dan kawan-kawannya tidak berani lagi berbuat seenaknya, sebab setiap saat ada kemungkinan para peronda melintasi tempat mereka bersembunyi. Karena itu, daripada mereka harus selalu memperhatikan keadaan di sekeliling mereka, maka mereka lebih menganggap aman apabila mereka semuanya memanjat pohon. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi bersusah payah menegangkan urat syaraf mereka. Berdasarkan atas pikiran itu, maka segera mereka berlima memilih tempat mereka masing-masing, tidak terlalu dekat satu sama lain, tetapi juga tidak terlalu jauh. Beberapa saat, perasaan mereka dihinggapi oleh ketegangan yang semakin lama semakin memuncak, karena mereka harus menunggu suatu peristiwa yang cukup penting. Sedang di bawah mereka, beberapa peronda sudah lebih dari dua kali lewat hilir mudik. Namun untunglah, bahwa tak seorang pun dari mereka merasa perlu untuk menyelidiki dahan-dahan kayu di atas mereka. Ketika matahari telah condong ke barat, mulailah rombongan yang pertama datang ke tempat itu. Rombongan yang datang paling awal adalah rombongan dari Gunung Tidar. Beberapa waktu yang Lampo Mahesad Denar pernah menyaksikan, orang-orang dari golongan hitam ini berkumpul. Tetapi agaknya kali ini pertemuan mereka lebih bersifat resmi. Suami istri, Simar Rodra muda itu datang bersama beberapa pengiring. Di bawah pimpinan seorang yang bertumpuh pendek dengan otot-otot yang menjorok, membuat garis-garis di wajah kulitnya yang hitam. Dengan demikian nampak betapa kokohnya ia, bahkan mirip seekor orang hutan. Uling putih dan uling kuning sendiri yang datang menyambut rombongan itu, serta langsung dibawa ke salah satu barak yang terbesar yang agaknya merupakan ruang pertemuan. Setelah mereka berbicara beberapa saat, rombongan itu kemudian dipersilahkan memasuki salah satu barak yang lain yang rupa-rupanya menjadi tempat penginapan. Demikian, datanglah berturut-turut rombongan dari hutan tambak baya. Lowoico bersama-sama dengan wadas gunung, carang lampir, cemoro aking, bagolan, dan beberapa orang lagi, disusul oleh kedatangan ke ageng lembu sorak, beserta para pengiringnya. Meskipun Mahesha Jenar telah menduga sebelumnya, bahwa lembu sorak pasti akan hadir juga dalam pertemuan itu, namun hatinya berdebar-debar pula, menyaksikan kedatangannya. Tetapi satu hal yang Mahesha Jenar masih menunggu-nunggu, yaitu kehadiran Jakasoka. Sampai matahari rendah sekali, ular laut dari Nusa Kambangan itu belum menampakkan diri, sedangkan Pasingsingan dan Simarodera, menurut perhitungan Mahesha Jenar, pasti akan muncul ketika pertemuan itu sudah akan dimulai. Sesaat kemudian, matahari tenggelam dengan damainya, disusul oleh cahaya purnama penuh yang memancar dari sebuah bola yang melayang-layang di langit. Pada saat yang demikian, agaknya pertemuan antara golongan hitam itu, sudah akan dimulai. Beberapa orang telah keluar dari barak-barak mereka, dan berkumpul di pinggir lapangan rumput itu, uling putih dan uling kuning untuk penghabisan kali, memeriksa tempat pertemuan itu. Setelah ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada kekurangan, maka segera terdengar sebuah kentongan dipukul berlahan-lahan. Sesaat kemudian muncullah tokoh-tokoh hitam, dari barak mereka masing-masing menuju ke lapangan. Juga ke ageng lembu sorak yang akan mengikuti pertemuan itu. Tetapi di antara mereka masih belum nampak Jakasoka, Pasing Singan, dan Simarodratua. Uling putih sebagai tuan rumah segera mempersilahkan tamu-tamunya di tempat yang telah direncanakan. Lembu sorak sebagai tamu kehormatan menempati sisi sebelah barat, bersama-sama dengan uling rawa pening, bagian selatan disediakan untuk rombongan dari Gunung Tidar, sedangkan bagian timur, untuk kerombolan hutan tambak bayah, bagian utara yang disediakan untuk rombongan dari Nusa Kambangan, masih tampak kosong, sedang tempat-tempat yang disediakan untuk Pasing Singan, dan Simarodratua pun masih tampak kosong. Tetapi belum lagi mereka selesai menempatkan diri, tiba-tiba dari arah utara muncullah satu rombongan, yang di depan mereka berjalan seorang muda yang berwajah tampan, ialah Jakasoka yang datang sambil tersenyum-senyum, beserta beberapa pengiringnya. Dengan munculnya Jakasoka, tiba-tiba suasana segera berubah menjadi tegang, meskipun orang itu sendiri selalu tersenyum-senyum, apalagi lembu Sora, tiba-tiba tidak dapat menguasai dirinya. Dengan serta-merta, ia berdiri sambil mencabut pedang panjangnya, tanpa menunggu apapun, ia langsung berlari menyerang Jakasoka, yang baru saja datang. Jakasoka, ketika melihat serangan itu menjadi terkejut, tetapi segera ia menyadari, bahwa hal yang demikian memang wajar terjadi, sebab pasti lembu Sora masih sakit hati kepadanya, karena ia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah, pada saat Mahesha Jenar akan membunuhnya, bahkan agaknya Jakasoka, pada waktu itu menunjukkan bahwa ia bersenang hati, atas peristiwa itu. Karena itu, Jakasoka pun segera menyambut serangan lembu Sora, dengan cepatnya ia memutar tongkatnya, dan sesaat kemudian tangan kanannya telah memegang sebuah pedang yang lentur, sedang tangan kiri memegang tongkatnya, yang dipergunakannya sebagai perisai. Pada saat itu, lembu Sora telah berdiri di hadapan Jakasoka, pedangnya yang besar itu terayun deras mengarah ke leher Jakasoka, tetapi ternyata Jakasoka cukup kesit, sehingga demikian pedang itu menyambar. Jakasoka segera merendahkan diri, sambil menjulurkan tangan kanannya, untuk menyerang lambung lembu Sora dengan pedangnya. Melihat serangan itu, lembu Sora meloncat setapak mundur. Tetapi Jakasoka tidak mau memberi kesempatan lagi. Secepat lembu Sora melangkah, ia pun cepat meloncat maju dengan tangan kanannya tetap terjulur ke depan, dan ujung pedang lenturnya masih tetap mengarah lambung. Melihat ujung pedang Jakasoka itu tetap mengejarnya, lembu Sora segera meluruskan tangannya pula, dan karena pedangnya lebih panjang dari pedang Jakasoka, maka terpaksa Jakasoka menarik serangannya. Lembu Sora tidak mau melepaskan kesempatan itu, segera pedangnya yang besar serta panjang melampaui ukuran biasa itu, diputarnya seperti memutar lidi, sehingga menimbulkan bunyi berdesingan dan angin yang menyambar-nyambar, menyertai putaran pedangnya. Mendapat serangan yang dahsyat itu, Jakasoka terpaksa menangis dengan kedua tangannya, dengan pedang lenturnya serta tongkat hitam yang juga merupakan rangka dari pedangnya. Tetapi ia adalah seorang pemimpin bajak laut yang terkenal, karena itu ia segera dapat mencapai keseimbangan, bahkan serangannya menjadi semakin berbahaya pula. Sesaat itu, orang-orang lain yang menyaksikan gerakan lembu Sora yang tak mereka duga, menjadi terkejut dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Baru setelah mereka menyaksikan perkelahian mati-matian antara keduanya, mereka menjadi sadar atas apa yang terjadi. Uling kuning yang pernah bertengkar pula dengan Jakasoka, hatinya menjadi terbakar pula. Hampir saja ia ikut serta menyerang Jakasoka, kalau sekali lagi kakaknya Uling Putih tidak memperingatkan. Biarkanlah mereka. Kata Uling Putih adalah baik sekali, kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa. Dengan pandangan tidak mengerti, Uling kuning menatap wajah kakaknya, sehingga dengan tertawa pendek, Uling Putih perlu menjelaskan. Aku setuju dengan pendapat Jakasoka, bahwa akhirnya kita akan saling berusaha untuk membinasakan. Kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa, bukankah saingan kita berkurang? Kalau lembu surah binasa, Banyu Biru akan dengan mudah kita kuasai. Sedang pamingit, mungkin akan jatuh ke dalam pengaruh si Marodra muda. Tetapi si Marodra itu kelakarus kita binasakan pula, cepat atau lambat, sebelum atau sesudah demak sendiri binasa. Mendengar keterangan kakaknya itu, Uling kuning ikut tertawa pula, serta tak sengaja ia memandang Lowoiju, dan si Marodra berganti-ganti. Ternyata mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Agaknya mereka pun mempunyai perhitungan yang sama, sehingga mereka tidak menganggap perlu untuk melerainya. Sementara itu, pertempuran antara Jakasoka dan Lembu Surah menjadi semakin dahsyat. Laskar Lembu Surah yang melihat pemimpinnya bertempur serentak bergerak maju. Tetapi segera mereka berhenti ketika mereka melihat para pengiring Jakasoka menyiapkan panah mereka. Agaknya para bajak laut itu biasa mempergunakan senjata jarak jauh dalam pekerjaan mereka sehari-hari, bila mereka sedang merompak dan membaca kapal-kapal yang berlayar di daerah kerja mereka. Tetapi orang-orang Lembu Surah ternyata memiliki kelicinan seperti pemimpinnya pula. Begitu mereka tertahan karena ancaman panah, segera mereka bubar berpencaran ke segala penjuru. Tentu saja hal ini agak menyulitkan orang-orang Jakasoka. Namun para bajak laut itu pun terdiri dari orang-orang yang berhati keras. Ketika mereka merasa bahwa senjata panah mereka kurang berguna, segera mereka menyiapkan golok-golok mereka. Demikianlah maka suasana menjadi bertambah tegang. Tidak saja Laskar, Pamingit, dan para pengiring Jakasoka saja yang kemudian bersiaga. Tetapi juga orang-orang Lowoju, Simarodera, dan kerombolan Uling Rawa Pening segera bersiaga penuh. Sebab tidak mustahil kalau salah satu pihak akan mengambil kesempatan dalam kekisrohan yang terjadi itu. Namun meskipun demikian, tak seorang pun dari orang-orang Lembusora atau Jakasoka yang berani memulai sebelum mereka mendapat perintah dari pemimpin-pemimpin mereka. Sedang Lembusora maupun Jakasoka agaknya ingin menyelesaikan masalah itu seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sebab dengan demikian akan puaslah hati mereka masing-masing yang berhasil membinasakan lawannya karena tangan sendiri. Perkelahian antara Jakasoka dan Lembusora semakin lama makin bertambah dasyat. Masing-masing mengeluarkan segala kepandainya untuk membinasakan lawannya. Mereka sama sekali sudah tidak ragu-ragu lagi seandainya lawan masing-masing terpenggal lahirnya atau tersobek dadanya. Lembusora yang kuat dan garang seperti singa itu menyerang semakin dasyat. Dengan pedang yang terayun kian kemari sedang Jakasoka berkelahi benar-benar seperti seekor ular yang membelit, menjulur, dan mematuk-matuk berbahaya sekali. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terpaksa menahan nafas. Mau tidak mau mereka harus mengagumi keperkasaan kedua orang yang sedang bertanding. Lembusora percaya akan kekuatan tubuhnya melawan Jakasoka yang mempunyai cara bertempur yang lemas sekali. Sesaat kemudian, pertempuran itu sampai ke taraf yang menentukan. Baik Jakasoka maupun Lembusora telah mengerahkan segenap tenaganya secara berlebih-lebihan sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah merasa bahwa tenaga mereka seakan-akan telah terperas habis. Karena itu, sebelum mereka jatuh dan tidak bertenaga lagi, mereka telah sedemikian bernafsu untuk membinasakan lawannya. Maka pada saat yang demikian, pada saat semua yang hadir sedang menahan nafas, tiba-tiba muncullah orang yang selama ini mereka nanti-nantikan. Ialah Pasingsingan dan Simar Rodratua. Melihat Lembusora dan Jakasoka sedang dengan dasatnya mempertaruhkan nyawanya, Pasingsingan dan Simar Rodratua mengerenjitkan alisnya. Tiba-tiba hampir tak diketahui apa yang sudah dilakukan oleh Pasingsingan. Jakasoka dan Lembusora terbental bersama-sama beberapa langkah dan kemudian mereka jatuh bergulingan. Ketika mereka bangun, mata mereka menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka melihat Pasingsingan telah berdiri di antara mereka, wajah mereka yang marah itu segera menjadi pucat dan ketakutan. Apa yang telah kalian lakukan? Bentak Pasingsingan. Lembusora dan Jakasoka sama sekali tidak menjawab dan karena mereka tidak menjawab, Pasingsingan segera memanggil Lowoichu dan bertanya kepadanya, Kenapa mereka berkelahi? Dengan singkat Lowoichu menceritakan apa yang telah terjadi, pertentangan antara Jakasoka dan Lembusora pada saat mereka sedang mencegat pasukan-pasukan dari Demak beberapa waktu berselang. Mendengar cerita Lowoichu, sekali lagi Pasingsingan mengerenjitkan alisnya, kemudian katanya, Kenapa kalian diam saja melihat perkelahian itu? Lowoichu, sepasang uling rawa pening dan Simarudra muda terkejut mendengar pertanyaan itu sehingga tak seorang pun yang dapat menjawabnya. Kalian tak usah berbohong. Lanjut Pasingsingan. Sebab kalian akan bersyukur kalau salah seorang sekutu kalian atau kedua-duanya binasa. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu semakin diam sebab Pasingsingan langsung dapat menebak isi hati mereka. Kemudian Pasingsingan menoleh kepada Jakasoka dan Lembusora. Katanya, Kalian telah merusak suasana malam purnama ini. Lembusora dan Jakasoka tidak berkata sepatah pun. Mereka menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Perintah Pasingsingan. Mendengar perintah itu, segera Lembusora berjalan menuju ke tempatnya semula. Sedang para pengiringnya kemudian juga pergi ke tempat masing-masing. Sementara itu, Lowoiju, Simar Rodra Muda telah mengambil tempatnya pula. Sedang sepasang Uling Rawapening sibuk mempersilahkan Jakasoka untuk menempatkan diri beserta para pengiringnya di sisi utara. Ada pun Pasingsingan kemudian dipersilahkan duduk bersama-sama dengan Simar Rodra Tua di sisi sebelah barat di samping tempat duduk Uling Rawapening. Setelah suasana menjadi tenang kembali, serta para peserta pertemuan itu telah duduk di tikar pandan di sisi-sisi yang telah ditentukan, berkatalah Pasingsingan dengan nyaringnya. Kalian, orang yang disebut golongan hitam, tetapi yang sebenarnya bercita-cita luhur seperti lazimnya manusia yang selalu ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Bersyukurlah di dalam hati kalian bahwa pada malam hari ini kalian dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi kalian pasti tak akan dapat berbuat sesuatu sebab tidak ada di antara kalian yang pantas menjadi pemimpin di antara kita. Terbukti bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang berhasil membawa keris-keris Kiai Noko Sosro dan Kiai Sabuk Inteng itu kemari. Pasingsingan diam sebentar, pandangannya beredar dari setiap wajah yang berada di sekitar lapangan kecil itu sejenak kemudian ia melanjutkan. Kalau kalian ingin mendapatkan tingkatan itu dengan mengadu kepandaian, maka cara itu pun tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebab suatu pertarungan di antara kalian dalam saat ini pasti hanya akan memakan waktu berlarut-larut. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Jakasoka dengan Kiai Noko Sosro. Andai kata mereka dibiarkan bertempur terus, pasti mereka akan mati kelelahan. Kedua-duanya bersama-sama atau kalau mereka menghemat tenaga mereka, pertempuran semacam itu akan dapat berlangsung berhari-hari. Kembali Pasingsingan diam sejenak, lalu ia melanjutkan. Yang penting sekarang, kesatuan di antara kita masih kita perlukan. Marilah kita ubah persetujuan kita dengan mengadakan persetujuan baru. Barang siapa yang terdahulu menemukan Keris Noko Sosro dan Sabuk Inteng, dialah yang segera diumumkan dan kita angkat menjadi pemimpin kita dan kita dukung perjuangannya melawan pemerintah Demak. Suasana kemudian menjadi hening sepi. Tetapi dalam pada itu, degup jantung Mahesah Jenar serta kawan-kawannya bertambah cepat. Apalagi Mahesah Jenar, Gajah Alit dan Panningron yang datang sebagai prajurit-prajurit Demak. Tetapi bagaimanapun mereka harus menahan diri, sebab di hadapan mereka berkumpul tokoh-tokoh hitam yang kuat, ditambah lagi dengan Pasing Singan dan Simarudratua yang pernah mereka dengar namanya. Tetapi lebih terkejut lagi mereka berlima ketika Pasing Singan kemudian melanjutkan. Sedangkan sekarang, kalian mempunyai pekerjaan yang lebih penting. Pertemuan ini dapat kalian lanjutkan nanti. Setelah pekerjaan kita selesai, nanti kita dapat mengatur siasat, menentukan sikap dan sebagainya. Setelah orang-orang lain, yang tidak kita undang tidak turut, serta mendengarkan pembicaraan kita. Yang mendengar kata-kata Pasing Singan itu menjadi sibuk berpikir, serta menduga-duga. Demikian pula Mahesha Jenar dan kawan-kawannya, yang dengan lama-lama dapat mendengarkan setiap pembicaraan mereka, menjadi sibuk berpikir pula, sampai Pasing Singan berkata lebih lanjut. Kalian ternyata terlalu sibuk, memikirkan bagaimana cara kalian untuk membinasakan kawan sendiri, daripada berhati-hati menghadapi lawan. Orang-orang golongan hitam itu menjadi bertambah bingung, sedang Mahesha Jenar dan kawan-kawannya, jantungnya bertambah cepat bergetar. Apakah kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasing Singan? Melihat kebingungan orang-orang yang berkumpul di sisi-sisi lapangan itu, terdengar Simar Rudratua tertawa pendek. Katanya, Apakah yang akan kalian banggakan untuk dapat menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inteng yang tidak tentu di mana sekarang berada? Apakah benar-benar telah hilang dari Banyu Biru? Atau hanya disembunyikan saja oleh si gajah Sora atau si tua bangka Sora di Bayana, ayah lembu Sora itu? Sedangkan apa yang ada di hadapan hidung kalian saja, tidak kalian ketahui. Perasaan mereka yang mendengarkan kata-kata itu menjadi semakin kisruh. Melihat keadaan itu, agaknya pasing-singan tidak sabar lagi. Katanya keras-keras. Berdirilah kalian, dan berjalanlah kalian ke arah tenggara. Lihatlah setiap pohon yang tumbuh di sana. Kalian akan menemukan orang yang telah kalian sangka mati terguling ke dalam jurang, beserta empat orang kawannya. Tampaklah betapa terkejutnya tokoh-tokoh hitam yang sedang berkumpul itu. Tetapi tidak kurang pula terkejutnya Mahesa Jenar dengan kawan-kawannya. Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh pasing-singan dan simarodra tua. Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-53. Selamat Menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan, tampaklah betapa terkejutnya tokoh-tokoh hitam yang sedang berkumpul itu. Tetapi tidak kurang pula terkejutnya Mahesa Jenar dengan kawan-kawannya. Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh pasing-singan dan simarodra tua. Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu. Di samping itu, kata-kata pasing-singan merupakan suatu peringatan bagi Mahesa Jenar beserta kawan-kawannya untuk tidak mempunyai pilihan selain berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup masing-masing. Meskipun mereka sadar bahwa seandainya pasing-singan dan simarodra tua ikut campur, maka tak ada jalan untuk melepaskan diri dari maut. Meskipun demikian, kemungkinan-kemungkinan itu memang sudah terpikirkan sejak mereka berangkat. Karena itu, satu-satunya jalan adalah mencari korban sebanyak-banyaknya sebelum dirinya binasa. Karena itu, sebelum mereka terkunci di atas pohon, maka segera dengan cepat Mahesa Jenar turun diikuti oleh kawan-kawannya. Demikian mereka sampai di atas tanah, segera mereka menyiapkan senjata masing-masing. Gajah Alit segera menimbang-nimbang bola besinya yang bertangke rantai. Panlingron bersenjata sebuah tombak yang berkait kecil, sedang mantingan dan wira raga, tampak menggosok-gosok trisula masing-masing, seolah-olah sedang membesarkan hati senjata-senjata itu. Hanya Mahesa Jenar sendirilah yang tidak bersenjata, tetapi di sisi telapak tangannya, tersimpan senjata yang dahsyat, yaitu Aji Sosro Birowo. Sementara itu, tokoh-tokoh hitam yang terdiri dari tujuh orang, Simar Rodra Muda, suami istri, kakak beradik uling, Lowo Iju, Jaka, Soka, dan Lembu Sora segera berloncatan berlari-lari ke arah yang ditunjukkan oleh Pasingsingan. Ketika tokoh-tokoh hitam itu sedang mendekati Mahesa Jenar dengan kawan-kawannya, terdengarlah Simar Rodra tua berteriak dengan suaranya yang gemetar. Hai, kalian Laskar yang mengikuti pemimpin-pemimpin Laskar kalian kemari. Janganlah kalian menjadi penonton saja. Kepunglah orang-orang yang telah memberanikan diri bertindak sombong, dan merendahkan kita sekalian. Mendengar perintah Simar Rodra tua, segera Laskar-Laskar golongan hitam itu bubar berlari-larian memencar, kesegenap arah untuk mengepung Mahesa Jenar dan kawan-kawannya. Gajah Alit yang merasa bahwa senjatanya kurang menguntungkan, bila dipergunakan di tempat yang berpohon-pohon, segera berkata, Kakang Mahesa Jenar, aku kira lebih baik aku menyongsong mereka di tempat terbuka, supaya rantaiku tidak melilit-lilit pepohonan. Belum lagi Mahesa Jenar menjawab, Gajah Alit telah menghambur lari seperti sebuah batu yang menggelinding cepat sekali. Mahesa Jenar beserta kawan-kawannya yang lain, agaknya tidak tega melepaskan Gajah Alit menyongsong seorang diri. Karena itu, ia segera menyusulnya, menyongsong lawan-lawan mereka di tempat yang terbuka. Yang mula-mula sekali sampai adalah Lowo Iju, hatinya yang panas melebihi bara itu, tidak dapat dikendalikan lagi. Dendamnya kepada Mahesa Jenar bertimbun-timbun, sampai menyentuh langit. Tetapi di antara kerumpul di tepi lapangan itu, yang muncul pertama-tama adalah Gajah Alit. Tanpa menanyakan apa-apa lagi, Gajah Alit langsung menyerangnya. Lowo Iju terpaksa membatalkan maksudnya untuk mencari Mahesa Jenar. Karena ia harus melayani Gajah Alit yang menili geraknya, ternyata sangat berbahaya. Lowo Iju tidak berani menganggap enteng kepada lawannya yang gemuk pendek hampir bulat itu. Apalagi ketika Lowo Iju mendengar desing bula besi yang berputar-putar mengerikan melibat tubuhnya. Cepat-cepat ia meloncat mundur, dan cepat ia berdiri di atas tanah. Kedua tangannya telah memegang pisau belati panjangnya. Dengan senjata-senjata itulah, ia bertempur melawan Gajah Alit. Yang menyusul di belakang Lowo Iju adalah sepasang uling dari rawa pening. Sambil memutar-mutar cemetinya, mereka menyerang dengan ganas sekali. Tetapi segera mereka terhenti ketika mantingan dan wira raga menghadangnya. Agaknya sepasang uling itu sudah menjadi sedemikian marahnya. Sehingga langsung mereka menghantam wira raga dan mantingan. Dua orang yang kini tidak dapat direndahkan. Mereka telah dibekali dengan sebuah ilmu yang sokar tandingannya, yaitu pacar rutah. Melihat sepasang uling itu menyerang berpasangan, segera wira raga dan mantingan pun melawannya dengan berpasangan pula. Panningron agaknya lebih suka melawan seorang yang bertubuh besar dan tinggi, serta berkumis dan berjangkut lebat. Ia adalah Simar Rodra Muda dari Gunung Tidar. Yang datang terakhir adalah Lembu Sora dan Jakasoka, yang sudah hampir kehabisan tenaga setelah mereka bertempur sendiri, beserta istri Simar Rodra. Karena semuanya telah mempunyai lawannya masing-masing, maka Mahesha Jenar mau tidak mau, harus bertempur melawan ketiga orang itu, untuk mencegah bantuan mereka kepada tokoh-tokoh yang sedang mengadu tenaga. Adalah suatu keuntungan besar bahwa Lembu Sora dan Jakasoka baru saja bertempur mati-matian, sehingga hampir tiga perempat bagian tenaganya telah terperas habis. Juga karena pertentangan di antara mereka itu pula, maka pasangan mereka tidak begitu tertib, sehingga Mahesha Jenar tidak begitu banyak mengalami kesulitan untuk melawan mereka bertiga. Sejenak kemudian, terjadilah lingkaran-lingkaran pertempuran yang hebat di tepi lapangan itu. Lo Wojjo dengan kedua pisau di tangannya menyerang bertupi-tupi dengan marahnya. Ia bermaksud untuk membinasakan gajah alit secepat-cepatnya, supaya segera ia dapat melawan Mahesha Jenar. Di hadapan gurunya, Lo Wojjo menjadi bertambah garang, sebab ia tidak perlu lagi takut terhadap Aji Sosro Birowo, karena itu gerakannya menjadi bertambah sengit. Tetapi gajah alit adalah perwira dari pasukan Naramanggala, pasukan pengawal raja. Karena itu kepandainya hampir mumpuni, dan sama sekali tidak berada di bawah Lo Wojjo. Apalagi tangan yang pendek-pendek itu, diperpanjang dengan rantainya yang berkepala bola besi, yang seakan-akan bola besi itu mempunyai mata, sehingga seolah-olah selalu mengejar kepala Lo Wojjo, kemana kepala itu disingkirkan. Dengan demikian, untuk sementara Lo Wojjo harus melupakan Mahesha Jenar, sebab orang yang dihadapi itu pun, merupakan seorang yang berkasa. Di bagian lain, Uling Putih dan Uling Kuning bertempur berpasangan melawan Wiraraga dan Mantingan, yang bertempur berpasangan pula, di bawah cahaya purnama penuh, perkelahian itu tampak betapa berbahayanya. Apabila salah seorang menjadi lengah sedikit saja, mereka berloncatan, sambar menyambar dengan hebatnya. Sepasang cemeti di tangan kedua Uling itu, berputar-putar dan terayun-ayun ke segenap penjuru, seolah-olah menjadi gumpalan-gumpalan asap yang melibat isi-mengisi satu sama lain. Tetapi sementara itu dua Trisula di tangan Wiraraga, dan Mantingan pun bergerak berkilat-kilat, memantulkan cahaya bulan. Ujungnya yang bermata masing-masing tiga buah itu, seakan-akan berubah menjadi ratusan, bahkan ribuan, yang oleh kedahsyatan ilmu pacar Wutah, menjadi benar-benar seperti genggaman, demi genggaman bulan pacar yang ditebarkan, sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Pandingron mempunyai cara sendiri dalam pertempurannya melawan Simarudra muda, yang bersenjatakan pusakanya, sebuah tombak pendek yang dinamainya Kalatadah. Ia tidak begitu banyak bergerak. Di atas kedua kakinya, ia berdiri teguh, sedang tombak berkaitnya tergenggam di tangannya. Ia hanya berkisar setapak demi setapak, menghadapi lawannya yang bertupuh tinggi besar itu. Dan apabila serangan datang, tangannya lah yang bergerak tangkas sekali. Tetapi meskipun demikian, apabila tampak padanya kesempatan, seperti kilat ia melontar dan menyerang dengan garangnya. Tetapi Simarudra muda pun, adalah seorang yang cukup berpengalaman, sehingga segera ia menyesuaikan diri dengan lawannya. Ia tidak berani banyak membuang tenaga yang tidak perlu. Sebab dengan demikian, lawannya akan dapat membinasakan, apabila tenaganya sudah separuh habis. Sedangkan Mahisa Jenar yang menghadapi tiga orang sekaligus, bertempur seperti banteng terluka. Ia masih mencoba mengalahkan lawannya, tanpa aji Sosro Birowo yang mengerikan itu. Sebab gurunya selalu berpesan kepadanya, bahwa apabila nyawanya tidak terancam benar-benar, sebaiknya ia tidak mempergunakan Sosro Birowo itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa ketiga lawannya, meskipun sudah tidak mempunyai tenaga penuh, namun akhirnya, karena mereka bersama-sama harus mempertahankan jiwa mereka, gerak mereka pun menjadi garang. Agaknya lembu Sosro dan Jakasoka, untuk sesaat dapat melupakan pertentangan mereka, ditambah dengan istri Sima Rodria yang bertempur dengan jari-jarinya yang mengembang, dan di ujung-ujung jari itu tampak kuku-kukunya yang panjang dan berbalutkan logam, yang pasti beracun. Itulah senjatanya yang ditakuti lawan-lawannya. Lembu Sosro dengan pedang panjangnya, dan Jakasoka dengan pedang lenturnya, merupakan bahaya-bahaya yang setiap saat, dapat mencabut jiwa Mahisa Jenar. Sementara itu laskar golongan hitam, dari tingkat yang paling bawah sampai pada orang-orang seperti Wades Gunung, Seri Gunting, Sakayon, Tarang Lampit, dan sebagainya menyaksikan pertempuran itu dengan mata tanpa berkedip, 12 orang yang berkasa sedang bergulat mati-matian antara hidup dan mati, di antara kilatan senjata serta sambaran-sambaran angin, yang ditimbulkan oleh pertempuran itu, berkali-kali terdengar dentangan senjata, serta teriakan-teriakan nyaring, yang bahkan kadang menimbulkan percikan bunga api memancar-mancar. Pasing, Singan, dan Simar Rodratua pun mengikuti pertempuran itu dengan seksama, tetapi sampai sekian jauh, ia masih belum memerintahkan kepada laskar-laskar golongan hitam itu, untuk turut serta dalam pertempuran itu, sebab hal itu belum pasti akan menguntungkan, malahan mungkin akan merepotkan saja. Dalam ketegangan yang semakin lama semakin memuncak itu, seolah-olah waktu berjalan lambat sekali, agaknya bulan pun ingin menyaksikan pertempuran yang hebat itu, sehingga perjalanannya agak terganggu. Tetapi sesaat kemudian, Simar Rodratua dan Pasing Singan menjadi agak cemas, melihat jalannya bertempuran, sudah sampai sekian lama, namun orang-orangnya masih belum ada tanda-tanda dapat menguasai lawannya, apalagi ketika tiba-tiba mereka menyaksikan Maisa Jenar, yang ternyata akhirnya merasa terdesak, telah mengambil sikap, kakinya diangkat dan diteguk ke depan, satu tangannya menyilang dada, sedang tangannya yang lain diangkat tinggi-tinggi, segera pula ia mengatur pernafasannya, dan memusatkan tenaganya pada sisi telapak tangannya, itu adalah pertanda bahwa Maisa Jenar telah memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang tersimpan di dalam sisi telapak tangannya, Sosro Birowo. Lembu Sora, Jakasoka dan istri Simarudra Muda, yang menyaksikan sikap Maisa Jenar itu, segera berloncatan mundur, dan berpencaran, mereka sadar bahwa apabila salah seorang dari mereka sampai tersentuh tubuhnya, maka mereka tidak dapat mengharapkan untuk dapat menyaksikan terbitnya matahari facar besok, karena itu, mereka menjadi semakin hati-hati, dan tidak berani menyerang sekenanya, meskipun mereka masing-masing bersenjata. Melihat keadaan itu, Simarudra tua ternyata tidak mau membiarkan tokoh-tokoh hitam itu kehilangan hati, maka segera terdengar ia mengaum hebat, akibatnya pun hebat sekali, suara itu rasanya seperti mengguncang isi dada, pasing singan yang melihat Simarudra tua itu sudah akan bertindak, ia pun tidak tinggal diam. Meskipun bukanlah sewajarnya, kalau orang-orang angkatan tua itu harus melawan Mahesa Jenar, namun bagi mereka tidak akan ada banyak bedanya, apakah Loiju dan kawan-kawannya, apakah pasing singan dan Simarudra tua yang membinasakan, meskipun mula-mula ia mengharap bahwa anak muridnya, beserta kawan-kawannya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, untuk tidak membawa-bawa namanya, tetapi sekarang, terpaksa ia terjun ke dalam pertempuran itu, tetapi baru saja ia melontak, terdengarlah Simarudra tua berkata, pasing singan, kau jangan memperkecil perananku dalam pembunuhan yang akan aku lakukan, kau tinggal pilih, aku atau kau yang membunuh kelima ekor kelinci yang sombong itu. Mendengar teriakan Simarudra tua itu, pasing singan tertawa, jawabnya, apakah bedanya, kau yang membunuh kelima-limanya, atau aku, atau kita berdua. Terdengarlah Simarudra menggeram, kemudian katanya, baiklah, marilah kita berlomba, siapakah di antara kita orang tua-tua ini, yang masih cukup kuat bergerak, kau atau aku yang terbanyak dapat membunuh kelima orang yang sudah jemuh memandang purnama malam ini. Kembali terdengar pasing singan tertawa, suara tertawanya seolah-olah menyusup ke dalam tulang dan daging, sehingga menimbulkan perasaan nyeri dan pedih. Ketika suara tertawanya itu lenyap, terdengarlah suara suitan nyaring diikuti oleh suatu auman dahsyat, dan seperti kilat berloncatanlah pasing singan, dan Simarudra tua memasuki arena. Mahesa Jenar yang masih menunggu kesempatan, beserta keempat kawannya mendengar seluruh percakapan itu, mau tidak mau hati mereka bergetar hebat, ternyata sekarang pasing singan dan Simarudra tua akan ikut serta dalam pertempuran itu. Mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang takut mati, tetapi sebentar lagi mereka harus binasa sebelum dapat berbuat sesuatu, atas tokoh-tokoh hitam itu. Itulah yang menggelisahkan hati mereka, tetapi kenyataan itu sama sekali tak dapat diingkari lagi. Segera darah mereka bergolak ketika mereka mendengar suitan pasing singan yang disusul dengan auman dasar Simarudra tua, apalagi ketika dengan abak-abak itu, tokoh-tokoh hitam yang sedang bertempur itu segera berloncatan, menjauhkan diri dari lawan masing-masing, agar tidak mengganggu kedua tokoh angkatan tua yang akan terjun dalam pertempuran. Mahisa jenar beserta kawan-kawannya sadar, bahwa saat terakhir telah hampir tiba. Ketika lawan-lawan mereka berloncatan pergi, untuk sesaat mereka tertekun, tetapi sesaat kemudian tanpa sesuatu tanda apapun, agaknya mereka mempunyai persamaan perhitungan, sehingga seolah-olah digerakkan oleh satu tenaga, mereka berloncatan saling mendekat, untuk dapat bersama-sama melawan kedua orang tokoh dari angkatan tua itu. Melihat mereka berkumpul dalam satu lingkaran, terdengarlah Pasingsingan dan Simarudra tertawa hampir berbareng. Kata Pasingsingan, Suatu kesetia kawanan yang mengagumkan. Meskipun kalian bertatangan dari perguruan yang berbeda-beda, tetapi karena nasib kalian telah akan kami tentukan, maka kalian dapat bekerja sama dengan rapi sekali. Nah sekarang, lawanlah kami berdua yang tak bersenjata ini, dengan segenap kemampuan kalian, sebelum kalian tak sempat menikmati lezatnya madu. Kata-kata itu hebat akibatnya, bunyinya terdengar lebih dasar dari seribu guruh yang meledak bersama-sama. Tetapi justru karena itu, maka setiap hati dari kelima orang itu menjadi pasrah pada garis hidupnya masing-masing. Dengan demikian, maka lenyaplah segala perasaan gentar dan jemas, yang ada dalam dada mereka hanyalah, satu kepercayaan bahwa pintu surga akan terbuka bagi mereka, yang gugur dalam menunaikan tugas mereka, untuk membela kebenaran dan kebajikan. Karena itu, mereka menjadi lebih mantap menggenggam senjata masing-masing, yang siap diayunkan. Sesaat kemudian, tampilah pasing singan dan simar rudra tua bersama-sama, berbareng dengan bergeraknya setiap senjata kawan-kawan mahesa jenar, segera berkubarlah suatu pertempuran yang dahsyat. Kedua orang dari angkatan tua itu memang ternyata memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa, sehingga dengan tertawa-tawa saja, pasing singan dan simar rudra tua dengan senangnya, mempermainkan korbannya. Dalam pada itu, mahesa jenar dan kawan-kawannya telah bertempur mati-matian, untuk mempertahankan diri. Mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Pasing singan dan simar rudra tua yang hanya dua orang itu, seolah-olah seperti angin ribut yang melanda dari sekenap penjuru, sedang suara tertawa mereka mengumandang dari segala arah. Semakin lama, mahesa jenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bingung. Mereka sudah tidak tahu lagi di mana lawan-lawan mereka berada, tetapi tahu-tahu tubuh mereka telah tersentuh oleh tangan-tangan yang panasnya melempaui panas api. Mereka sadar, bahwa pasing singan dan simar rudra tua, sampai saat itu baru sampai pada taraf menggoda saja, serta menimbulkan kebingungan dan kesakitan yang semakin lama semakin merata, di sekenap tubuh mahesa jenar dan kawan-kawannya, sehingga akhirnya mahesa jenar dan kawan-kawannya itu bertempur seperti orang gila, yang mengayun-ayunkan senjata tanpa tujuan, bahkan hampir-hampir saja mereka telah mengenai satu sama lain. Sementara itu, suara tertawa pasing singan, dan simar rudra tua semakin lama menjadi semakin mengerikan, dan menggoncang-goncang dada. Mahesa jenar dan kawan-kawannya semakin lama menjadi semakin tak terkendalikan. Mereka bergerak berputaran tanpa tujuan, dan hampir di luar kesadaran mereka masing-masing. Sesaat kemudian agaknya pasing singan, dan simar rudra tua telah jemuh dengan permainan mereka, karena itu segera terdengar pasing singan berkata, simar rudra, agaknya kelinci-kelinci itu sudah hampir gila, apakah kita perlu membunuhnya, ataukah kita buat saja mereka benar-benar gila? Buat apa kita menonton orang-orang gila berkeliaran di daerah ini? Jawab simar rudra tua, baiklah, kita bunuh saja mereka dengan senjata mereka sendiri. Mendengar percakapan pasing singan dengan simar rudra tua itu, Mahesa jenar dengan keempat kawannya meremang seluruh tubuhnya, tetapi juga karena itu darah mereka meluap-luap karena marah. Dengan sisa-sisa kesadaran yang masih ada, mereka pasrahkan jiwa dan raga kepada kekuasaan yang tinggi, dan sesudah itu mereka bersiap untuk menghadapi saat-saat terakhir. Mahesa jenar serta keempat kawannya itu, masih sempat menyaksikan di bawah remang-remang cahaya purnama yang disabut mereka. Bayangan pasing singan dan simar rudra tua menyambar ke arah mereka, dan sejenak kemudian mereka melihat kedua orang itu berdiri sambil tertawa nyaring. Beberapa langkah di hadapan mereka, dengan sebuah tombak berkait di tangan pasing singan, serta sebuah terisula di tangan simar rudra tua. Nah, kata pasing singan, jangan salahkan aku, kalau kalian mati karena senjata kawan sendiri, yang mula-mula harus membuat perhitungan adalah Mahesa jenar. Kau telah membunuh watu gunung, melukai lowoicu, dan dengan gajah sorah kalian menyerang aku di Banyu Biru. Kaulah orang yang pertama-tama harus binasa. Setelah itu sebenarnya bagiku sudah tidak ada soal lagi, apakah aku atau simar rudra yang akan membelah perut kalian? Mahesa jenar mendengarkan kata-kata itu dengan dada yang bergetar. Bukan oleh ketakutan bahwa maut akan melibatnya, tetapi karena ia harus meninggalkan tugas-tugas sujinya, sebelum seujung kuku dapat diselesaikan. Namun bagaimanapun ia adalah seorang jantan, karena itu ia tidak akan ada artinya, maka segera ia mempersiapkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Mendengar kata-kata pasingsingan itu, agaknya keempat kawan Mahesa jenar tidak akan membiarkan Mahesa jenar menjadi korban yang pertama-tama. Karena itu seperti orang yang berebutan, mereka tiba-tiba berloncatan mengelilinginya. Mahesa jenar menjadi terharu melihat kesetia kawanan yang sedemikian tinggi. Meskipun Panningron dan Wira Raga kini sudah tidak bersenjata lagi, tetapi mereka sama sekali tidak gentar menghadapi kemungkinan yang mendatang. Melihat kejadian itu, pasingsingan menjadi marah, katanya, ketepilah kalian yang tidak berkepentingan, atau kalian semuanya akan bersama-sama binasa. Tak seorang pun menjawab, tetapi tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Hal itu menjadikan pasingsingan semakin marah. Tetapi belum lagi ia berkata sesuatu, simar Rodra tua yang agaknya tidak sabar lagi menggeram. Mereka ternyata benar-benar telah gila dan tidak mampu berkata-kata. Karena itu buat apa kita memilih korban? Marilah bersama-sama kita binasakan mereka sekaligus. Pasingsingan tidak menjawab, tetapi segera mereka berdua bergerak dan seperti petir mereka menyambar bersama-sama. Tetapi sementara itu Mahesha Jenar dan kawan-kawannya tidak berdiam diri saja, sambil menunggu dada mereka tertembus senjata. Mereka pun segera berusaha untuk melawan sekuat-kuat tenaga mereka. Maka segera terjadilah, sekali lagi pertempuran yang maha dahsyat. Tetapi adalah di luar dugaan mereka semuanya, bahwa tiba-tiba saja Mahesha Jenar dapat memberikan perlawanan yang mengerikan. Dengan sebatang dahan kayu ia menyambar, melompat, menangkis dan menyerang dengan dahsatnya, hampir di luar kemampuan manusia. Ia seolah-olah berada di segala tempat, dan dapat menggagalkan segala serangan Pasingsingan dan Simarodratua, walaupun tidak diarahkan kepadanya. Sehingga baik kawan-kawan Mahesha Jenar sendiri, maupun Pasingsingan dan Simarodratua menjadi terheran-heran. Mantingan, Gajah Alit, Wira Raga dan Panningron sampai-sampai terpaksa berhenti bertempur, karena Mahesha Jenar selalu bergerak dan seolah-olah melayang-layang di hadapan mereka, pada setiap waktu nyawa mereka terantam. Sehingga di dalam lingkaran pertempuran itu, seakan-akan ada beribu-ribu Mahesha Jenar yang bertempur bersama-sama. Karena itu, dada mereka sekarang terguncang hebat, tidak karena Pasingsingan dan Simarodratua, tetapi justru karena Mahesha Jenar, yang berubah menjadi ribuan Mahesha Jenar, dengan kesaktiannya yang dapat menandingi Pasingsingan dan Simarodratua. Sebaliknya Pasingsingan dan Simarodratua menjadi terheran-heran takkaruan, menghadapi lima orang yang sebenarnya bagi mereka sama sekali tak berarti itu, tiba-tiba saja menjadi agak kerepotan. Serangan-serangan mereka yang seharusnya sudah tidak mungkin dielakkan oleh orang-orang yang setingkat dengan Mahesha Jenar, dan kawan-kawannya itu tiba-tiba dapat dimusnahkan hanya oleh sepotong dahan kayu. Karena itu, mereka menjadi semakin marah, apalagi ketika mereka melihat kelima orang yang melawannya itu, bergerak berputaran melingkar dan melibat satu sama lain, dengan gerak yang tak terduga-duga dan membingungkan. Sebenarnya kawan-kawan Mahesha Jenar itu sama sekali tidak mampu mengadakan gerakan-gerakan yang sedemikian rumitnya, tetapi Mahesha Jenarlah yang mendorong, mendesak, dan kadang-kadang menarik mereka untuk membuat gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Akhirnya Pasingsingan menjadi tidak sabar lagi, demikian juga Simarodratua. Segera mereka melemparkan senjata-senjata rampasan itu, dan tiba-tiba di tangan Pasingsingan, telah tergenggam sepilah pisau belati panjang yang berwarna kuning gemerlapan, sedang di jari-jari Simarodratua, seolah-olah tumpuhlah kuku-kukunya yang panjang dan berbalut logam. Agaknya kedua orang itu telah sedemikian marahnya, sehingga mereka merasa perlu mempergunakan senjata-senjata simpanan mereka. Dalam pada itu, sekenap tokoh-tokoh hitam yang menyaksikan pertempuran itu menjadi cemas dan kebingungan. Berkali-kali mereka menggosok-gosok mata mereka, sebab di dalam keremangan cahaya bulan yang tidak seterang siang hari, mereka telah menyaksikan suatu pertempuran yang tak dapat diikuti oleh pikiran-pikiran mereka. Pasing Singan dan Simarodratua adalah dua tokoh yang berada dalam tingkatan guru Mahesha Jenar, bahkan mungkin berada di atas guru-guru orang-orang lain kawan-kawan Mahesha Jenar. Tetapi ternyata untuk melawan mereka berlima, kedua orang sakti itu telah terpaksa mempergunakan senjata-senjata mereka, yang hampir sama sekali tak pernah mereka perlihatkan, apalagi di dalam lingkaran pertempuran itu, mereka melihat bayangan Mahesha Jenar berubah, seakan-akan lebih dari satu Mahesha Jenar, yang berdiri di sana sambil bergerak menyambar-nyambar, tak terikuti oleh pandangan mereka. Sementara itu, pisau pelatih panjang pasing Singan, telah mulai bergerak menyambar-nyambar, sedang jari-jari Simarodratua, yang berkuku panjang-panjang, mengembang mengerikan. Namun Mahesha Jenar dapat dengan tangkasnya melawan setiap serangan kedua tokoh itu, malahan sekali-sekali, potongan dahan kayu di tangannya berhasil mengenai tubuh pasing Singan dan Simarodratua. Dengan demikian, sekarang bergantilah bahwa pasing Singan dan Simarodratua, yang menjadi kebingungan, dan bertempur dengan gelisah. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-54. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, sementara itu pisau belati panjang pasing Singan, telah mulai bergerak menyambar-nyambar, sedang jari-jari Simarodratua, yang berkuku panjang-panjang, mengembang mengerikan. Namun Mahesha Jenar dapat dengan tangkasnya, melawan setiap serangan kedua tokoh itu, malahan sekali-sekali potongan dahan kayu di tangannya berhasil mengenai tubuh pasing Singan dan Simarodratua. Dengan demikian, sekarang bergantilah bahwa pasing Singan dan Simarodratua, yang menjadi kebingungan, dan bertempur dengan gelisah. Barulah teka-teki itu terpecahkan, ketika pasing Singan dan Simarodratua, yang sudah kebingungan meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak, dengan kelima lawannya yang aneh itu. Karena pasing Singan dan Simarodratua adalah dua orang yang sudah kenyang makan asin pahit kehidupan, maka mereka segera menaruh juriga bahwa pasti ada sesuatu yang tidak wajar. Ketika mereka telah berdiri dengan jarak dua-tiga langkah, taulah mereka bahwa mata mereka telah terkelabui. Karena itu segera pasing Singan berteriak nyaring dibarengi oleh suara auman dahsyat dari Simarodratua untuk menyatakan kemarahan hati mereka. Ternyata yang berdiri di hadapan mereka itu, yang semula adalah lima orang, tiba-tiba tanpa setahu orang setingkat pasing Singan dan Simarodratua, telah berubah menjadi tujuh orang. Sedang kedua orang yang melibatkan diri ke dalam pertempuran itu, berpakaian kumal dan berwarna gelap, mirip sekali dengan pakaian Mahesa Jenar. Apalagi gerak mereka pun, sedemikian dekat dengan gerak anak perguruan pengging itu, mereka berdualah yang memegang tongkat potongan dahan kayu. Sedang Mahesa Jenar, yang sebenarnya tanpa diketahuinya sendiri, telah memegang sepotong dahan kayu, yang mirip dengan kedua dahan yang lain. Itulah sebabnya bahwa dalam keributan pertempuran itu, Mahesa Jenar seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu Mahesa Jenar, yang berada di segala tempat. Mengalami peristiwa itu, Pasingsingan dan Simarodratua untuk sejenak tertegun heran. Ini adalah suatu kejadian yang luar biasa. Meskipun Pasingsingan dan Simarodratua sadar, bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa, namun peristiwa itu adalah peristiwa yang hampir tak mungkin dapat dimengerti. Hal ini adalah suatu pertanda, bahwa kedua orang yang memasuki arena itu, adalah orang yang mumpuni. Apalagi Mahesa Jenar sendiri, beserta keempat kawannya, mereka jadi ragu-ragu sendiri. Apakah otak mereka telah benar-benar tidak bekerja dengan baik? Baru kemudian sadarlah mereka, bahwa ada orang lain yang sengaja akan menolong jiwa mereka. Karena ternyata ketika mereka sempat memperhatikan setiap wajah di antara mereka, dapatlah mereka ketahui, bahwa kedua orang yang berpakaian mirip dengan Mahesa Jenar, kumal dan gelap itu sama sekali bukan Mahesa Jenar. Wajah-wajah mereka tampak merah ke hitam-hitaman, di bawah cahaya bulan yang remang-remang, memang sangat sulit untuk mengenali siapakah mereka itu. Apalagi agaknya kedua orang itu dengan sengaja telah mewarnai wajah-wajah mereka, dengan warna-warna hitam dan merah. Sedemikian hebatnya peristiwa itu, mempengaruhi perasaan mereka sehingga kelima orang itu, tubuhnya menjadi gemetar. Sementara itu darah pasingsingan dan simarodratua, serasa mendidih, membakar rongga dada mereka. Mereka merasa bahwa perbuatan kedua orang itu telah dilakukan dengan sengaja untuk menghinanya. Karena itu, mereka menjadi marah sekali. Maka terdengarlah suara pasingsingan, yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perut itu. Hai orang-orang yang telah berbuat seolah-olah jantan tanpa tandingan, kalian telah menghinakan kami. Apakah kalian tidak sadar, bahwa perbuatan kalian itu dapat mengancam keselamatan jiwa kalian? Maka terdengarlah salah seorang menjawab dengan nada yang tajam tinggi dibuat-buat, sehingga semua orang yang mendengarnya mengetahui bahwa suara itu bukanlah suara aslinya untuk menyembunyikan diri. Aku hanya ingin bermain-main saja pasingsingan. Seperti kau ingin bermain-main dengan kelima kelinci-kelinci ini. Bukankah permainanku tidak kalah baiknya dengan permainanmu? Mendengar jawaban itu, Simar Rodra Tua menyahut dengan suaranya yang menggeletar. Apa hubungan kalian dengan orang-orang yang akan aku binasakan itu? Kembali terdengar jawaban. Hubungannya adalah, aku tidak senang melihat kau membinasakan orang-orang yang tak bersalah. Oleh jawaban itu, darah Simar Rodra Tua dan pasingsingan semakin menggelegak. Aku beri kesempatan kau minta ampun kepadaku. Kata Simar Rodra Tua, atau aku akan membinasakan kalian juga. Terdengarlah suara tertawa tinggi nyaring. Kemudian orang itu menjawab pula, Aku tidak senang melihat kau membinasakan kelima orang yang tak bersalah itu. Apalagi kau akan membinasakan kami berdua. Pastilah bahwa kami menjadi semakin tidak senang lagi. Janganlah kalian berbicara seenaknya. Bentak basingsingan. Kau anggap bahwa orang-orang itu tak bersalah. Aku mempunyai sebuah cerita yang tak akan habis. Aku ceritakan semalam suntuk untuk membuktikan kesalahan mereka. Aku sudah tahu apa yang akan kau ceritakan. Terdengar kembali sebuah jawaban. Dan aku mengerti pula, Apa yang kau anggap kesalahan orang-orang itu. Bahwa mereka telah berusaha mencegah kejahatan-kejahatan yang kalian atau murid-murid kalian lakukan. Karena jawaban itu, basingsingan hampir tak dapat menguasai dirinya. Namun ia masih bertanya pula, Siapakah sebenarnya kalian? Jawab orang itu. Orang yang selalu menyembunyikan wajahnya di belakang topeng yang jelek itu tak perlu berusaha mengetahui siapakah orang-orang yang berdiri di hadapannya. Sekarang basingsingan benar-benar tak dapat menguasai dirinya. Dengan satu gerakan yang hampir tak dapat ditangkap oleh kecepatan pandangan mata, basingsingan meloncat maju. Belati panjangnya berkilau gemerlapan oleh sinar bulan yang remang-remang. Sedang simar rodratua yang melihat kawannya mulai bertindak, segera pula mengaum menggetarkan sambil menerekam. Tak ubahnya seekor harimau lapar. Yang menyaksikan kedua serangan tokoh-tokoh hitam dari angkatan tua itu, dadanya berdesir. Seakan-akan tak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari serangan yang demikian dahsatnya. Tetapi ternyata dugaan mereka meleset. Dua orang yang berpakaian mirip dengan mahesat jenar itu, yang masing-masing menerima serangan dari pasing singan dan simar rodratua, masih sempat berteriak nyaring. Mahesat jenar, mundurlah beserta kawan-kawanmu. Biarlah mereka selesaikan urusan ini dengan orang-orang yang sebaya. Setelah itu, mereka segera berloncatan menghindari serangan-serangan lawannya yang hampir saja telah mengenainya. Mahesat jenar dengan keempat kawannya, setelah mendengar kata-kata orang yang tak dikenalnya itu, segera berlari menjauhi sampai lebih dari sepuluh langkah. Setelah itu, maka terjadi suatu pertarungan yang maha dahsyat. Pertarungan yang jarang terjadi. Pasing singan yang telah terkenal sebagai seorang yang paling ditakuti itu, bertempur mati-matian dengan seorang yang tak dikenal, yang memiliki ilmu sempurna. Demikian pula simar rodratua, ternyata lawannya memiliki ilmu yang tinggi pula, sehingga pertempuran di antara mereka tidak kalah hebatnya. Sejenak kemudian pertempuran itu sudah tidak dapat disaksikan dengan jelas, yang tampak hanyalah asap yang bergulung-gulung melibat-melibat, serta kilatan cahaya yang menyambar-nyambar, disertai dengan angin yang melingkar-lingkar di antara mereka yang sedang bertempur itu. Selain suara derap mereka yang sedang berjuang itu, tak ada lagi yang bergerak. Bahkan tak seorang pun yang sempat mengedipkan mata. Suasana di lapangan kecil di tepi hutan itu benar-benar dicekam oleh suasana tegang yang mengerikan. Angin yang bertiup semilir seakan-akan menyebarkan udara maut kesegenap penjuru. Sedang bunga-bunga liar menapurkan bebauan yang menjadikan udara bersuasana mati namun harum. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dahsyat. Orang-orang yang tak dikenal itu ternyata benar-benar dapat menandingi Pasingsingan dan Simar Rodratua. Bahkan semakin lama semakin nampak bahwa Pasingsingan dan Simar Rodratua menjadi agak terdesak. Hal ini adalah suatu kejadian yang sangat mengguncangkan dada mereka yang menyaksikan. Mereka jadi sibuk menduga-duga siapakah kedua orang itu. Wajahnya yang sengaja disaput dengan warna-warna hitam dan berah itu menjadi sangat susah untuk dikenali di dalam keremangan cahaya bulan. Akhirnya ketika Pasingsingan dan Simar Rodratua semakin terdesak. Maka tak ada pilihan lain dari mereka kecuali mempergunakan ilmu-ilmu terakhir yang menjadi andalan mereka. Segera Simar Rodratua meloncat beberapa langkah mundur dengan sebuah auman yang hebat ia menggetarkan tubuhnya. Itulah suatu pertanda bahwa harimau liar dari lodaya itu telah mempergunakan acinya yang dahsyat. Macan liwung. Sedang di lain pihak, Pasingsingan segera mengenakan cincinya yang bermata merah menyala, Kelabang Sayuto. Dibarengi dengan ilmunya alas kopar. Agik Kelabang Sayuto adalah semacam batu agik beracun yang sangat tajam dan pernah dipergunakan oleh Lowojo untuk menghantam Mahesa Jenar. Untunglah Mahesa Jenar memiliki daya penawarnya. Sedang Aji alas kopar sebenarnya adalah suatu ilmu yang maha dahsyat. Yang apabila dipergunakan untuk menyerang lawan, akibatnya seperti api yang maha besar. Yang seolah-olah sanggup memusnahkan hutan yang lebat. Melihat kedua lawannya telah mempergunakan ilmu-ilmu yang paling akhir dimiliki. Serta mempunyai daya hancur yang luar biasa. Maka kedua orang yang berpakaian mirip dengan Mahesa Jenar itu segera berloncatan mundur. Tampaklah mereka mengerutkan kening dan menarik nafas panjang. Tetapi mereka sudah tidak memiliki waktu banyak untuk berpikir. Sebab sesaat kemudian Pasingsingan dan Simar Rodra tua telah siap untuk menghancur lumatkan lawan-lawan mereka. Mahesa Jenar beserta keempat kawannya yang menyaksikan gerak Pasingsingan dan Simar Rodra tua yang berubah menjadi puas dan mengerikan itu. Menahan nafas. Dada mereka berdegupan. Apakah kira-kira yang akan terjadi apabila kedua orang yang berpakaian mirip Mahesa Jenar itu sampai terjamah oleh tangan-tangan yang siap menyebar maut itu? Sebaliknya adalah Lowoyju, Simar Rodra muda beserta kawan-kawannya. Seolah-olah mereka sudah melihat bahwa perkelahian itu sudah sampai pada akhir. Kedua orang itu pasti segera akan lebur menjadi tepung. Dan sesudah itu mereka akan menyaksikan lawan-lawannya yang paling dibencinya yaitu Mahesa Jenar akan lumat pula beserta keempat kawan-kawannya. Tetapi apa yang mereka saksikan adalah sama sekali tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Kedua orang yang berpakaian mirip Mahesa Jenar itu kemudian tampak berdiri tegak di atas kedua kaki yang renggang. Sedang kedua tangan mereka bersilang dengan telapak tangan masing-masing di atas pundak seperti orang yang sedang bersemadi. Tetapi apa yang mereka lakukan itu hanya sesaat, tidak lebih dari sekedipan mata. Setelah itu, segera mereka berloncatan dan bergerak mirip dua ekor raja wali yang menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Tetapi tak seorang pun yang mengetahuinya bahwa kedua orang itu telah mempergunakan ilmu yang mereka namakan. Naga angkasa, ilmu yang telah mereka ciptakan bersama. Setelah mereka bertahun-tahun menekuni dan mempelajari gerak dari binatang-binatang di udara. Sehingga akhirnya mereka menemukan suatu kedah syatan dari gerak burung raja wali. Yang mereka gabungkan dengan kelembutan gerak seekor ular yang sanggup membelit. Melingkar dengan lemasnya. Dilambari dengan kekuatan batin yang sempurna dari kedua orang yang tak dikenal itu. Makan naga angkasa merupakan suatu ilmu yang sukar untuk diperbandingkan. Karena itu, beradunya ilmu-ilmu yang dasat itu kemudian menimbulkan suasana yang hampir tak dapat digambarkan. Macan liwung alas koper dan naga angkasa. Di dalam lingkaran pertempuran itu terjadilah benturan-benturan yang mengerikan. Meskipun mereka tidak bersenjata, sentuhan tubuh-tubuh mereka dengan ilmu mereka masing-masing telah melebihi berdentangnya senjata. Ketika pertempuran itu kemudian bergeser semakin mendekati hutan. Maka tampaklah pepohonan menjadi bergoyang-goyang oleh angin yang timbul karena gerakan-gerakan mereka yang sedang bertempur. Daun-daun kering peterbangan melebihi tiupan angin kemarau. Kemudian disusul dengan kengerian yang memuncak. Tangan-tangan mereka yang tak dapat menyentuh lawan-lawan mereka. Yang dengan gerak yang tak dapat dicapai oleh mata biasa berhasil menghindar. Dan kemudian mengenai pemohonan. Menjadi roboh berantakan. Suaranya berderak-derak menggetarkan seluruh hutan. Di tepi rawa bening itu diselah oleh teriakan nyaring dan auman dahsyat Shima Rodra Tua. Baik Mahesa Jenar dan kawan-kawannya maupun Lowoju beserta seluruh golongan hitam. Ketika menyaksikan kedahsyatan pertempuran itu. Kemudian seperti orang-orang yang melihat pertunjukan yang menakutkan. Sedang pertempuran itu sendiri semakin lama menjadi semakin dahsyat. Sementara itu bulan yang berjalan menyusur garis edarnya. Semakin lama menjadi semakin tinggi tergantung di langit yang bersih. Hanya sekali-kali mega putih seperti kapas beterbangan di muka wajahnya yang kuning pucat. Seperti wajah gadis yang ketakutan. Melihat pahlawannya sedang berjuang di antara hidup dan mati. Demikianlah ketika bulan itu sudah melampaui titik puncak langit. Terjadilah perubahan dalam keseimbangan pertempuran di hutan rawa bening. Kedua orang yang berpakaian mirip Mahesa Jenar. Serta wajahnya disabut dengan warna merah dan hitam itu. Kemudian berpendapat bahwa apabila keringatnya semakin banyak mengalir. Akan hanyutlah warna-warna hitam dan merah di wajahnya. Maka dengan demikian pasti mereka akan dikenal oleh lawan-lawannya. Apalagi kalau pertempuran itu sampai menjelang fajar. Karena itu segera mereka mengeluarkan sekenap ilmunya. Kekuatan lahir dan batinya. Naga angkasa itu semakin lama menjadi semakin garang. Setelah mendapatkan saluran yang lapang. Pasingsingan yang percaya kepada ilmunya alaskopar. Menjadi keheran-heranan dan gelisah. Ilmu yang dapat menghindarkan diri dari panasnya ilmu alaskopar. Yang melebihi bara api. Bahkan kadang-kadang ia terlibat dalam satu keadaan yang sangat berbahaya. Udara yang dingin seolah-olah meniup-niup dari segala arah. Dan melilit-lilit tubuhnya seperti ular. Sementara ia sedang berusaha menguraikan lilitan hawa dingin itu. Tiba-tiba melayanglah lawannya dari udara dengan tangan yang mengembang. Siap menerkam lehernya untuk melawan serangan yang demikian. Terpaksa ia mempergunakan pisaunya di tangan kiri. Dan akik kelabang sayuto di tangan kanan. Dilambari dengan ilmunya alaskopar. Beruntunglah pasingsingan bahwa agaknya lawannya mengenal. Betapa saktinya kedua senjatanya itu. Sehingga beberapa kali ia berhasil membebaskan diri. Dari serangan-serangan maut yang mengerikan itu. Si Marudra tua pun diam-diam mengumpat dalam hati. Lawannya benar-benar seperti hantu yang menakutkan. Gerakan-gerakannya cepat tak terduga. Sedang aci macan liwung. Ternyata sampai sekian lama tak dapat menjatuhkannya. Karena itu ia menjadi semakin ganas. Dan beberapa kali mengaum keras. Namun bagaimanapun juga lawannya benar-benar seorang yang luar biasa. Yang menyerangnya seolah terbang di udara. Tetapi sekali-kali berguling dan tangannya mematuk seperti kepala ular. Mengarah ke bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Benturan-benturan yang terjadi di dalam pertempuran itu. Meyakinkan Si Marudra tua. Bahwa lawannya pun memiliki kekuatan yang dapat menandingi kekuatan macan liwung. Karena itu ia menjadi gelisah. Sebab sesudah macan liwung. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan. Sesaat lagi semakin jelaslah. Bahwa kedua orang yang berpakaian mirip dengan Mahesha Jenar itu. Mempunyai beberapa kelebihan dari lawannya. Lawan pasing singan hampir dalam setiap geraknya. Dapat memotong gerakan-gerakan pasing singan. Bahkan mendahulunya. Karena itu pasing singan menjadi semakin heran dan kebingungan. Tetapi sama sekali ia tak dapat merabah-rabah. Dari perguruan manakah ilmu yang diwarisi oleh lawan-lawannya yang aneh itu. Sebab menilik beberapa geraknya. Ia mengenal sumber-sumber yang bermacam-macam. Bahkan ada beberapa kemiripan. Dengan gerakan-gerakan dari perguruan-nya sendiri. Tetapi ia juga melihat beberapa gerakan yang sesuai dengan dasar-dasar gerak. Peninggalan dari almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh. Yang bersumber dari Ronggolawe. Yang dasar itu. Malahan ia melihat juga gerakan-gerakan hebat. Yang berasal dari almarhum Raten Gajah. Yang pernah dengan susah payah dipelajarinya. Namun sama sekali belum sempurna. Karena kegelisahan serta kebingungan itulah. Maka basing singan bertempur semakin lama semakin kehilangan keseimbangan. Meskipun kemarahannya menggelegak sampai kepala. Namun tenaganya tidak dapat mengimbangi perasaannya. Sehingga semakin bernafsu ia mengalahkan lawannya. Semakin hilanglah keseimbangan gerakannya. Agaknya sedemikian pula dengan Simarudra Tua. Bagaimanapun ia berusaha dengan sekuat tenaganya. Yang diandalkan itu. Namun ilmunya macan liwung. Memang berada di bawah kedahsyatan naga angkasa. Karena itu semakin lama Simarudra Tua itu menjadi semakin terdesat mundur. Beberapa kali ia mencoba untuk mengadakan serangan-serangan yang membahayakan. Tetapi usahanya selalu tidak berhasil. Ia menganggap bahwa selama ini tak seorang pun yang mampu mengatasi ilmunya yang mengerikan itu. Pandan alas, soradipayana, titis anganten yang mewarisi sebagian ilmunya menak jinggo dari belambangan dan sahabatnya sendiri. Bukil kaligi yang terkenal itu pun setinggi-tingginya baru dapat menyamainya. Namun tiba-tiba sekarang ia berhadapan dengan seorang yang tak dikenal. Yang dapat melebihi ketinggian ilmunya. Meskipun wajah orang-orang itu tak jelas baginya. Namun pasti bahwa mereka bukan orang dari pandan alas. Beserta sahabat-sahabatnya. Karena itu hatinya lambat laun menjadi kecil pula. Ia masih mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apabila ia sampai dilibat oleh lawannya. Sehingga ia benar-benar dibinasakan. Maka segala rencananya akan pudar. Bagaimanapun. Seperti juga basing-singan. Ia berkeinginan melihat muridnya. Bahkan anaknya sendiri menjadi orang yang berkekuasaan besar. Itulah sebabnya ia bekerja mati-matian. Untuk mendapatkan keris-keris Kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Dengan sekutunya basing-singan. Meskipun ia sadar bahwa kemudian basing-singan. Pasti akan mengusahakan agar keris itu dapat dimiliki oleh murid kesayangannya. Lowo Iju. Karena itu. Baik Simar Rodra Tua. Maupun basing-singan merasa bahwa bagaimanapun mereka tak akan mampu untuk mengalahkan lawannya. Ia tidak berani memerintahkan kepada Lowo Iju. Dan kawan-kawannya untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Sebab bahayanya akan besar sekali. Apabila mereka sampai tersentuh kesaktian ilmu lawannya. Apalagi dengan demikian. Mahesha Jenar dan kawan-kawannya pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu. Jalan yang sebaik-baiknya. Selagi masih berkesempatan adalah menarik diri. Mendapat keputusan itu. Maka segera terdengarlah suara tertawa basing-singan yang mengerikan. Suara itu bergetar di antara gerak-geraknya yang semakin terdesak itu. Mahesha Jenar dan kawan-kawannya terkejut mendengar suara basing-singan yang seolah-olah mendapat suatu kemanangan yang gemilang. Tetapi sebenarnya suara itu adalah suara pertanda kepada Lowo Iju dan anak buahnya untuk segera menghindarkan diri. Karena itu betapa kejut hati Lowo Iju beserta anak buahnya melihat suatu kenyataan bahwa basing-singan yang diagung-agungkan itu tidak dapat mengatasi lawan-lawannya. Maka tidak perlu diulangi lagi. Lowo Iju segera meloncat dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi lawan-lawan basing-singan. Disusul oleh wadas gunung, carang lampit, cemoro aking dan kawan-kawannya. Melihat Lowo Iju dan para pengiringnya melarikan diri, tokoh-tokoh golongan hitam itu terkejut. Segera mereka sadar bahwa keadaan menjadi sangat genting. Apalagi ketika kemudian terdengar geram Simarudra tua seperti merintih-rintih. Dan kemudian disusul dengan lenyapnya suami istri Simarudra muda menyusup ke dalam hutan. Maka pemimpin-pemimpin kerombolan hitam itu tidak menunggu lebih lama lagi. Segera mereka dengan pengiring-pengiring mereka berlari-lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Melihat peristiwa itu, Mahesha Jenar dan kawan-kawannya menjadi keheran-heranan. Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui apakah yang terjadi. Sesaat kemudian terdengarlah orang-orang yang berpakaian seperti Mahesha Jenar itu tertawa nyaring. Sedang seolah mereka menjadi semakin lintah dan berbahaya. Akhirnya Simarudra tua merasa bahwa tidak ada gunanya. Ia bertahan lebih lama lagi. Mungkin ia masih dapat bertempur sampai sehari. Namun kesudahannya akan sudah pasti. Yaitu lawannya akan dapat membinasakannya. Karena itu, dengan mengaum hebat, Ia meloncat undur dan setelah itu dengan kecepatan yang mungkin dicapainya, Ia berusaha untuk menyelamatkan diri. Melihat Simarudra tua itu berlari seperti terbang meninggalkannya. Lawan Simarudra tua itu tertawa kembali. Tetapi sama sekali ia tidak berusaha untuk mengejarnya. Berbeda dengan lawan pasing singan. Ketika pasing singan tinggal seorang diri, Ia pun segera berusaha untuk melepaskan diri dari pertempuran itu. Namun lawannya sama sekali tidak memberi kesempatan. Bahkan akhirnya dengan mengerahkan sekenap tenaganya, Lahir dan batin dilambari dengan ilmu naga angkasa. Lawan pasing singan itu berhasil melibat tubuh pasing singan Dengan gerak-geraknya yang mirip dengan gerak ular. Tetapi yang kadang-kadang seperti seikor burung raja wali Yang meniup menyampar-nyampar. Mengalami peristiwa itu, Pasing singan menjadi bingung. Keringat dinginnya mengalir membasahi jubah abu-abunya. Dengan sekenap kekuatannya ia mencoba bertahan Dan melindungi dirinya dengan pelati panjangnya Yang bernama Kiai Suluh Serta Aki Kelabang Sayuto Dibarengi dengan ilmunya alas kobar dan gelap mengampar. Namun naga angkasa itu seperti hantu saja Yang berada di segala tempat dan menyerang dari segala penjuru. Pasing singan mengeluh di dalam hati. Karena itulah, Maka pemusatan pikirannya Sedikit demi sedikit menjadi terurai. Sehingga dengan demikian, Daya kekuatan alas kobar Serta gelap mengampar pun Menjadi berkurang. Dalam keadaan yang demikian, Tiba-tiba terasalah udara dingin sedingin air embun Membelit di seluruh bagian tubuhnya. Dibarengi dengan suatu teriakan dasat Seperti teriakan burung raja wali yang sedang marah. Terasalah pundaknya dicengkram oleh tangan yang kuat seperti baja. Sahabat bermata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-55. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Pasing singan mengeluh di dalam hati. Karena itulah, Maka pemusatan pikirannya sedikit demi sedikit Menjadi terurai. Sehingga dengan demikian, Daya kekuatan alas kobar Serta gelap mengampar pun Menjadi berkurang. Dalam keadaan yang demikian, Tiba-tiba terasalah udara dingin sedingin air embun. Membelit di seluruh bagian tubuhnya. Dibarengi dengan suatu teriakan dasat Seperti teriakan burung raja wali yang sedang marah. Terasalah bundaknya dicengkram oleh tangan yang kuat seperti baja. Dengan cepat, Ia menggerakkan pisau panjangnya. Tetapi sama sekali tak mengenai sesuatu. Cepat ia mengulangi berkali-kali. Tetapi yang ada di hadapannya, Bagaikan hantu yang dapat berkisar-kisar Dengan cepatnya tanpa mengadakan gerakan sesuatu. Bahkan akhirnya tangan yang sekuat baja itu Berhasil menangkap tangannya Dan dipilihnya ke belakang. Pasingsingan merasakan suatu keanehan Membersit di dalam dadanya Bahwa di dunia ini ada kekuatan seperti itu Yang sama sekali tak diduganya semula. Sebenarnya ia sendiri merasakan bahwa Ilmunya tidak usah terlalu jauh kalah Dari ilmu lawannya Hanya kekuatan orang itu agaknya yang luar biasa. Dengan mengerahkan segenap kekuatannya yang terakhir Pasingsingan mencoba untuk melepaskan diri Namun orang itu agaknya mengerahkan Segenap kesaktiannya pula Untuk dapat tetap menguasai Pasingsingan Mahesa Jenar dan kawan-kawannya Melihat kejadian itu dengan jantung yang berdekupan hebat Meskipun mereka agak terguncang perasaan Namun timbul pula kebanggaan Serta ketenteraman diri Mereka menyaksikan bahwa akhirnya Pasingsingan dapat dikalahkan Tiba-tiba dalam keremangan cahaya bulan Mereka melihat tangan orang yang menangkap Pasingsingan itu Bergerak cepat sekali sehingga dalam sekejap Di tangan itu telah berkilat-kilat cahaya sebuah keris Yang agaknya tidak kalah hebatnya Dari pisau pelati panjang Pasingsingan Dengan penuh bernafsu Orang yang berpakaian mirip Mahesa Jenar itu Mengayunkan kerisnya untuk menembus dada Pasingsingan Tetapi kembali Mahesa Jenar dan kawan-kawannya Dikejutkan oleh bayangan yang melontar ke arah mereka Yang sedang bertempur itu Ia adalah orang yang satu lagi Yang berpakaian mirip Mahesa Jenar Yang tadi bertempur dengan Simarodratua Dengan cekatan ia menangkap tangan kawannya Yang memegang keris yang hampir saja Memusnahkan orang yang memakai kedok jelek Berjubah abu-abu dan menamakan diri Pasingsingan Orang itu agaknya terkejut Sehingga pegangannya mengendor Kesempatan ini agaknya dapat dipergunakan Pasingsingan dengan baik Cepat ia berusaha membebaskan diri Dan dalam sekejap tampaklah ia seperti terbang berlari menyusup ke dalam hutan Jumlahnya yang abu-abu melambai-lambai ditiup angin malam Namun hanya sesaat Karena sesaat kemudian ia telah lenyap di telan lebatnya hutan Orang yang memegang keris Yang hampir saja menyopek dada Pasingsingan itu memandang kawannya dengan mata yang bertanya-tanya Rupa-rupanya ia menjadi sangat kecewa Katanya Kakang Kenapa kakang menahan aku pada saat Pasingsingan sudah diambang maut Kawan orang itu menarik nafas panjang Perlahan-lahan ia melangkah menjauh Matanya yang sayu dilemparkan ke arah Purnama yang dengan tenangnya Mengambang di langit yang bersih Hanya kadang-kadang saja tampak peterbangan kelelawar-kelelawar yang sedang mencari mangsanya Adi Terdengarlah orang itu berkata Entahlah apa sebabnya Aku tidak dapat membiarkan Pasingsingan itu terbunuh Mungkin masanya memang belum sampai Masih kakakang ingin melihat kejahatan-kejahatan berikutnya Yang akan dilakukan oleh Pasingsingan Desak yang lain Tentu tidak Adi Jawabnya Tetapi apakah kata Bobo Guru nanti Atas kematian Pasingsingan Sebab bagaimanapun juga Ia adalah muridnya pula Apalagi sebenarnya letak kesalahan yang menyebabkan segala kejadian ini Adalah aku sendiri Kalau terjadi kejahatan-kejahatan Maka sebenarnya Semuanya itu bersumber pada diriku Bersumber pada pemuasa nafsu yang tiada mengenal batas Karena itulah Maka hukuman yang sepantasnya Adalah dibebankan kepada aku Kau terlalu berasa kakang Kalau suatu kota tenggelam dilanda banjir Bukanlah mata air yang harus memikul beban kesalahannya Sebab dari mata air itulah Sawah-sawah mendapat air Serta kepentingan-kepentingan lain yang berguna Meskipun karena mata air itu dapat timbul banjir Tetapi perkembangannya telah melampaui beberapa tingkatan Yang tidak ada hubungannya Air yang mengalir ke lautan Menjadi mendung dan kemudian hujan lebat Barulah terjadi banjir Untuk menjaga banjir itu Haruskah orang-orang menutup sekenap mata air Seperti kakang Merasa bersalah kalau pasing singan berbuat kejahatan-kejahatan Orang yang lain itu sama sekali tak menjawab Perlahan-lahan tampak orang itu mengangguk-anggukkan kepala Tetapi pandangannya masih melekat pada bulan di langit Kakang Orang yang satu melanjutkan Aku persilahkan kakang Melenyapkan perasaan itu Perasaan yang menyalahkan diri tanpa batas Suatu pengakuan yang demikian tidak akan menguntungkan Bagi kakang Bagi orang lain Dan bagi bebraian agung Sudahlah Adi Potong orang yang lain Nada suaranya jauh dan dalam Aku tahu akan perasaanmu Suatu rasa kesetiaan Dan kecintaan kepada saudara tua Namun barangkali Aku masih menunggu sampai guru memberikan Ijinnya Mahesa Jenar mendengarkan percakapan itu dengan seksama Kecuali dirinya Tak seorang pun yang mengerti siapakah kedua orang itu Tetapi bagi Mahesa Jenar Percakapan mereka cukup memberi penjelasan Siapakah mereka berdua Karena itu Segera ia berlari dan berjongkok di hadapan mereka Keempat kawan-kawannya Meskipun tidak dapat mengerti siapakah mereka itu Namun sebagai ucapan terima kasih Mereka segera menirukan perbuatan Mahesa Jenar Paman Kata Mahesa Jenar Perkenankanlah aku Mengucapkan beribu-ribu terima kasih Atas pertolongan Paman Paniling dan Paman Darba Kedua orang itu yang memang sebenarnya adalah Ki Paniling dan Ki Darba Menjadi agak terkejut Mendengar nama-nama mereka disebut oleh Mahesa Jenar Maka terdengarlah Ki Darba tertawa pendek Dari mana kau tahu tentang kami Adakah warna-warna yang tersaput di wajah kami telah terhapus Aku telah mengenal Paman berdua Jawab Mahesa Jenar Baik suara Paman yang sebenarnya itu Maupun persoalan-persoalan yang Paman perbincangkan Memang otakmu cemerlang Seperti matahari di musim kemarau Sahut Ki Darba sambil tertawa kembali Bukankah begitu kakak? Ki Paniling menganggu-anggu kan kepalanya Katanya Aku sudah mengira Kalau kau akan berbuat itu Mengintip musyawarah orang-orang dari golongan hitam Sadar atau tidak sadar Kau telah bermain-main api kembali Karena itulah kami datang kemari Beberapa waktu yang lampau aku telah memperingatkan Agar kau berhati-hati menghadapi orang-orang dari golongan hitam itu Hampir saja kau binasa pada saat kau dikerubut oleh tokoh-tokoh hitam itu Sekarang kau masuk ke dalam bahaya yang lebih besar lagi Di mana hadir si marudra tua dan pasing singan Mahisa Jenar sama sekali tidak menjawab Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam Pamanmu Paniling terlalu hati-hati Mahisa Jenar Sahut Ki Darba Mungkin karena umurnya telah lanjut Tetapi kira-kira pada saat mudanya melebihimu Mungkin potong kipaniling sambil tersenyum Memang anak-anak muda senang menyerempet-menyerempet bahaya Dan karena itulah mereka mencapai kemajuan-kemajuan Sambung Ki Darba Karena dengan pengalaman-pengalaman mereka Masa depan seakan-akan telah diratakan Sedang bagi mereka yang tidak berani menempuh bahaya Tak sesuatu apapun yang akan bisa dicapainya Meskipun demikian Jawab Ki Paniling Segala sesuatu wajib diperhitungkan Kalau kita berani menempuh bahaya Bukan berarti kita harus bunuh diri Mahisa Jenar Kami datang kemari karena kami mencemaskan kau Tetapi Adi Darba mengusulkan Supaya kami membuat permainan ini Dengan berpakaian mirip pakaianmu Sebab kami tahu Bahwa kau tidak pernah berganti pakaian Kecuali kalau pakaianmu satu-satunya itu sedang kau cuci Semua yang mendengar kata-kata Ki Paniling itu tersenyum Mahisa Jenar menjadi agak malu Memang ia sama sekali tidak mempunyai pakaian lain Selain yang dipakainya Kalau pakaian itu dicuci Terpaksa ia menunggu sampai kering Maksudku Sahut Ki Darba Salah seorang di antara kami Yang mungkin dapat berbuat sesuatu mewakilimu Dengan demikian Tak seorang pun berani merendahkan kau lagi Tetapi Ternyata kau datang berlima Sehingga kami agak menemui kesulitan Untunglah bahwa kami menemukan suatu cara Untuk bermain-main dengan pasing-singan Sayang Kakang Paniling menahan krisku Yang sudah melekat di dada pasing-singan itu Sudahlah Adi Darba Potong Ki Paniling Aku minta maaf Kalau aku membuat kau kecewa Sekarang yang penting Adalah usaha untuk menemukan kembali kris yang hilang itu Mahesha Jenar Sambung Ki Paniling Apakah kau tidak memperkenalkan sahabat-sahabatmu itu kepadaku? Mendengar pertanyaan Ki Paniling Mahesha Jenar seakan-akan disadarkan dari kehilafannya Segera ia mulai memperkenalkan satu persatu Sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama Melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya Dan kepada sahabat-sahabatnya Mahesha Jenar memperkenalkan Ki Paniling dan Ki Darba Sebagai dua orang petani yang sakpi Yang telah menolong jiwanya untuk kedua kalinya Namun sama sekali tidak disinggung-singgungnya Bahwa Ki Paniling itulah Yang dahulu pernah mengenakan jubah abu-abu Dan kedok yang kasar Dan yang menamakan diri Pasing-singan Setelah mereka saling memperkenalkan diri Maka berkata lagi Ki Paniling Mahesha Jenar Aku kira kerjaku untuk kali ini sudah selesai Aku dan pamanmu Darba Akan segera kembali Tetapi pesanku Jangan terlalu lama anak pungutmu kau tinggalkan Sebab bagaimanapun juga Banyaklah bahaya yang mengancam anak itu Kembali Mahesha Jenar Seperti orang yang tersadar dari mimpi Segera ia ingat kepada Arya Anak yang sampai sekarang masih menjadi buruan pamannya sendiri Karena itu Tiba-tiba hatinya menjadi tidak tentram Meskipun Arya kini telah berada di tempat yang jauh Namun mungkin saja Orang-orang lembu sorak akan sampai ke sana Maka setelah Ki Paniling dan Ki Darba pergi meninggalkan mereka Segera mereka mengadakan pembicaraan Tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan Oleh mereka masing-masing Gajah Alit dan Paningron harus segera kembali ke Demak Untuk melaporkan segala kejadian di tepi rawa pening itu Melaporkan tentang kebenaran laporan Mengenai adanya golongan hitam yang kuat dan berbahaya Bagi ketentraman negara Dengan menyaksikan serta mengalami sendiri Paningron serta Gajah Alit harus percaya Bahwa orang yang bernama Pasingsingan Dan Simar Rodra tua Tetua dari golongan hitam Termasuk orang yang tak dapat diabaikan Meskipun jumlah orang-orang yang demikian itu tidak banyak Demikianlah maka segera Paningron dan Gajah Alit mohon diri Maisa Jenar melepaskan mereka berdua dengan pesan Agar untuk sementara dirinya jangan disinggung-singgung pula Dalam laporan mereka Sebab ia masih belum mempunyai keinginan untuk kembali ke Demak Sebelum Kiai Nogososro dan Sabuk Inten diketemukan Juga Maisa Jenar mempergunakan kesempatan itu Untuk menitipkan bukti-bukti tentang kebenaran alasan-alasan Gajah Sora Bahwa ia tidak mampu mempertahankan kedua kris itu Dari usaha-usaha golongan lain untuk memilikinya Bagaimanapun hebatnya Gajah Sora Yang pernah menerima hadiah pusaka sebuah tombak yang bernama Kiai Bantak Namun menghadapi orang-orang seperti Pasing Singan dan Simar Rodra Tua Maka Gajah Sora tidak lebih dari seorang anak-anak Yang baru saja dapat berjalan Dalam pada itu Wiraraga pun minta diri untuk kembali ke Wanakerta Bersama-sama dengan Kidalang Mantingan Tetapi sebelum mereka berangkat Maisa Jenar minta kepada Kidalang Mantingan Untuk membantu mengawasi tanah perdikan Banyu Biru Dalam kedudukannya sebagai seorang dalang Maka ia akan lebih leluasa bergerak dimana saja Maka setelah segala pembicaraan selesai Berpisahlah mereka Masing-masing ke arah tujuan masing-masing Gajah Alit dan Panningron kembali ke Demak Wiraraga dan Mantingan ke Wanakerta lewat Banyu Biru Sedangkan Maisa Jenar harus segera kembali kepada Arya Saloka Yang telah beberapa hari ditinggalkan seorang diri Dan hanya diditipkan kepada para tetangga yang baik hati Mengingat kata-kata Kipaniling Hati Mahesa Jenar tiba-tiba menjadi berdebar-debar Memang sebenarnya lah Pasti Lembu Sora tetap akan berusaha Untuk membunuh Arya Sebab sepeninggal Gajah Sora Arya lah yang paling berhak atas tanah perdikan Banyu Biru Sedang apabila Arya ini dilenyapkan Maka keturunan Sora di Bayana Tidak ada lain tinggal lembu Sora seorang diri Dengan demikian maka Banyu Biru dengan sendirinya akan jatuh ke tangan orang itu Mengingat hal itu semuanya Maka segera Mahesa Jenar mempercepat langkahnya Untuk dapat segera sampai ke rumah Di mana Arya ditinggalkan Di perjalanan pulang itu hati Mahesa Jenar menjadi tidak tentram Ia telah menyatakan kesanggupannya kepada Gajah Sora Untuk memelihara anak itu Serta mendidiknya dan mengajarinya Dalam olahkanurakan Sehingga anak itu kelak dapat menjadi orang yang berguna Ketika burung-burung menyambut Fajar yang segar dalam pelayan angin pagi yang bertiup halus dari pegunungan serta melintasi lembah-lembah Mahesa Jenar masih tetap berjalan cepat-cepat Seakan-akan kesegaran Fajar itu tak terasa baginya Namun meskipun demikian Sinar matahari pagi yang memancar cerah Dapat menimbulkan perasaan yang cerah pula Karena itu Mahesa Jenar mempercepat langkahnya Karena perasaannya yang kecemasan Ia sama sekali tak dipengaruhi oleh kelelahannya Demikianlah seharian Mahesa Jenar berjalan terus Hanya sekali dua kali ia berhenti untuk mencari sumber air Apabila terasa lehernya disekat dahaga Serta kemudian untuk beberapa saat ia menyegarkan tubuhnya Dengan duduk-duduk sejenak Hanya sejenak Sebab ia tidak dapat membiarkan perasaannya diburu oleh kegelisahan Karena itu Dengan tergesa-gesa Segera Mahesa Jenar melanjutkan perjalanannya pula Demikian pula Ketika matahari yang lelah Setelah menempuh peredarannya sehari penuh itu Menjelang garis pertemuan langit dan bumi Serta sebentar lagi seolah-olah tenggelam Ditelan garis pemisah itu Mahesa Jenar sama sekali tidak peduli Meskipun perlahan-lahan Karena gelapnya malam kemudian mentak piri bumi Mahesa Jenar tetap berjalan terus Di bawah sinar bulan yang baru saja lewat purnama penuh Maka di pertengahan malam Mahesa Jenar melihat cahaya pelita yang berpencaran di sebuah dusun yang kecil Itulah desa di mana Arya ditinggalkannya Melihat nyala pelita yang seolah-olah melambai-lambai Meneriakan nama Arya Saloka Hati Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar Meskipun Arya Saloka itu bukan sanak dan bukan katang Namun telah dianggapnya sebagai anak sendiri Apalagi mengingat segala pesan-pesan dari gajah surah Maka pertanggung jawaban anak itu seluruhnya ada padanya Tetapi semakin dekat Mahesa Jenar dengan desa itu Hatinya menjadi semakin gelisah Rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan Ia seakan-akan mendapat suatu firasat yang tidak baik Demikianlah dengan gelisah dan setengah berlari Mahesa Jenar memasuki desanya yang kecil Yang biasanya selalu diliputi oleh suasana tentram dan damai Tetapi pada malam itu Tampaklah beberapa kesibukan yang aneh Dari jarak yang semakin dekat Mahesa Jenar melihat beberapa orang berjalan cepat-cepat dengan membawa obor Dan yang lebih mengejutkan lagi Mereka menuju ke sebuah kubu kecil di sudut desa itu Itulah rumah yang dibangunnya Serta ditinggalinya bersama-sama dengan Arya Dengan berlari-lari kecil Mahesa Jenar melintas pematang Untuk segera dapat sampai ke rumahnya Demikian ia sampai ke ambang pintu Demikian semua mata memandanginya dengan keheranan Seolah-olah tidak sewajarnya lah Kalau ia datang pada malam itu Baru sesaat kemudian seorang di antara mereka dapat menguasai dirinya Katanya Anak Mas Mahesa Jenar Marilah Marilah duduk dahulu Hati Mahesa Jenar sama sekali tidak enak mendengar kata-kata itu Kata-kata yang mengandung perasaan yang iba Apalagi ketika ia memandangi setiap wajah yang berada di dalam rumah itu Arya Saloka tidak ada Sekali lagi ia meneliti setiap orang yang berada di dalam ruangan gubuknya Namun Arya Saloka tetap tidak tampak Tiba-tiba berdesirlah jantung di dalam dadanya Dan dengan suara yang bergetar ia bertanya Dimanakah anakku Arya Saloka Serentak semua mata memandang kepadanya dengan pandangan penuh iba Salah seorang di antaranya setelah beberapa lama Baru dapat menjawab pertanyaan itu dengan kata yang terputus-putus Angger Duduklah dahulu Nanti kami kabarkan dimana anakmu berada Mendengar jawaban itu Mahesa Jenar menjadi semakin gelisah Desaknya Dimanakah Arya Saloka Angger Jawab yang lain Maafkanlah kami sebelumnya Bahwa kami tidak dapat memenuhi harapan Angger Untuk melindungi anak itu Baru tadi hal itu terjadi Ketika beberapa orang bersenjata datang ke rumah ini menjelang senja Dengan kekerasan mereka membawa Arya Kami telah berusaha menggagalkan maksud mereka Tetapi kami adalah petani-petani yang tak berarti seperti kau juga Karena itu kami sama sekali tidak berdaya untuk menahannya Tiba-tiba darah Mahesa Jenar menggelegak hebat Jantungnya berdentang mengguncangkan dada Matanya yang sayu karena kelelahan berubah seperti bara api Duduk langger Kata yang lain pula Biarlah kita bicarakan Bagaimana caranya untuk dapat mencari anakmu itu Tetapi Mahesa Jenar sudah tidak dapat mendengar kata-kata itu Matanya yang membara itu sesaat beredar ke wajah-wajah para petani kecil Yang baik hati serta ramah tamah Hanya sesaat Sebab sekejap kemudian Seperti orang kehilangan akal Mahesa Jenar meloncat berlari keluar halaman Beberapa orang kemudian memburunya sambil berteriak-teriak Tunggulah Angger Tunggulah Mahesa Jenar tertegun sejenak Ia menjadi agak bingung Kemana arah yang harus dianut Kalau ia mau menyusul Arya Lalu katanya hampir berteriak Kemanakah anak itu dibawa? Beberapa orang jadi ragu-ragu Namun salah seorang menjawab pula Mereka pergi ke arah timur Melalui jalan di sebelah desa kami itu Mahesa Jenar tidak menunggu kata-kata itu berakhir Segera ia meloncat dan berlari kencang-kencang ke arah yang ditunjukkan oleh tetangga-tetangganya Lamat-lamat ia masih mendengar orang-orang itu berteriak Angger Kembalilah Mereka adalah orang-orang berkasa dan bersenjata Kita cari akal untuk mengambil anak itu Tetapi jangan dengan kekerasan Namun bagi Mahesa Jenar Suara-suara itu tidak lebih dari suara berdesirnya daun-daun kering yang rotok oleh angin malam yang kencang Karena itu justru ia mempercepat larinya Seperti orang yang kehilangan akal Semakin lama Semakin cepat Sesaat kemudian Mahesa Jenar sampai ke padang rumput yang luas Di sana sini terdapat padas Di bawah cahaya bulan yang hampir penuh Mahesa Jenar dapat memandang ke arah yang agak jauh Tetapi matanya yang tajam tak dapat menangkap apapun Kecuali bunduk-bunduk yang seolah-olah gelembung-gelembung yang tumbuh Dari dalam tanah yang sedang mendidih Karena itu hatinya bertambah cemas Bagaimanakah keadaan Arya Saloka? Apakah ia dibawa ke padang rumput itu? Atau kemana? Dalam kebimbangan itu Mahesa Jenar mencoba mengamat-amati Tanah-tanah di sekitarnya Kalau-kalau ia menemukan sesuatu sebagai petunjuk Tiba-tiba ia melihat rumput-rumput liar Di padang rumput itu rebah searah Tampaknya jelas Bekas sesuatu yang diseret di atas rumput itu Hati Mahesa Jenar kemudian berdebar-debar Apalagi ketika kemudian ia melihat warna yang kehitam-hitaman Di atas rumput yang mewarnai jari-jarinya pula Darah Adakah darah ini darah Arya Saloka? Hati Mahesa Jenar kini benar-benar mendidih Mahesa Jenar yakin Pasti terjadi sesuatu yang tak menyenangkan atas anak itu Maka seperti digerakkan oleh tenaga gaib Mahesa Jenar berlari lebih cepat lagi Sehingga tampaknya seperti bayangan malaikat yang melayang-layang Di atas padang rumput yang luas Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari Tetapi Tiba-tiba Mahesa Jenar berhenti berlari Dilihatnya agak jauh di depannya Sebuah bayangan yang bergerak perlahan-lahan Apalagi ketika dilihatnya bayangan itu adalah seorang yang sedang mendukung sesuatu Cepat Mahesa Jenar menyelinap ke belakang sebuah punduk Serta dengan hati-hati ia mendekati bayangan yang berjalan semakin lama Semakin cepat Ketika jarak orang itu sudah dekat Serta dapat dicapainya dengan jelas oleh matanya yang tajam Perasaan Mahesa Jenar terlonjak hebat Yang didukung oleh orang itu tidak lain adalah Arya Saloka Karena itu segera darahnya bergelora Ia sama sekali belum pernah mengenal orang itu Maka segera ia mengambil kesimpulan Bahwa orang itu adalah salah seorang yang melarikan Arya Perasaan Mahesa Jenar segera menghubungkan kejadian itu Dengan lembu sorak Tidak mustahil bahwa kejadian-kejadian ini adalah atas perintahnya Melihat hal itu Mahesa Jenar tidak dapat mengendalikan diri lagi Seperti kilat ia meloncat dari tempat persembunyianya Sambil berteriak Hai orang yang mengandalkan kecantanan diri Letakkan anak itu Dan marilah kita membuat perhitungan Orang itu terkejut Dengan tangkasnya ia memutar tubuhnya Ketika ia melihat Mahesa Jenar Sudah siap menyerang Perlahan-lahan anak yang di dalam dukungannya itu diletakkan Agaknya ia menjadi curiga pula Karena itu segera orang itu pun mempersiapkan dirinya Tetapi belum lagi ia bertanya sesuatu Mahesa Jenar sudah tidak dapat lagi menahan diri Seperti taufan yang dasar Ia segera menyerang lawannya Namun agaknya lawannya pun bukanlah orang yang dapat direndahkan Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan Mahesa Jenar Bahkan dalam saat yang tidak lebih dari sekejap mata Ia sudah siap untuk membalas serangan itu Segera terjadilah suatu pertempuran yang hebat Serangan Mahesa Jenar datang seperti mengalirnya ombak yang digerakkan oleh taufan yang dasar Sedang lawannya tidaklah kurang dari batu karang yang kokoh kuat Bahkan tidak jarang pula orang itu berhasil mengadakan serangan-serangan balasan Yang sangat berbahaya Tangannya dapat bergerak-gerak dengan cepat Serta tak terduga Agaknya mereka berdua memiliki ilmu yang seimbang Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton